TOHG Season 51, Benarkah Tubuh Tuan? Kaisar manusia masa lalu mengangguk, berbagi perasaan yang sama. Meskipun setiap kaisar manusia tampak layak menerima pemukulan di mata tuannya, itu adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan kaisar manusia yang layak dikalahkan oleh mereka semua. Kaisar manusia masa lalu semuanya adalah praktisi terkemuka dari generasi mereka. Itu bukan status yang telah memerintahkan rasa hormat dari sekte lain, tetapi kemampuan mereka yang cukup kuat, menyapu semua orang di usia mereka dan jarang menemukan pasangan yang layak. Adakah kaisar manusia yang tidak bertarung beberapa putaran dengan para dewa surga tinggi akan terlalu malu untuk bertemu leluhur mereka setelah sekarat berapa banyak orang seperti ini dalam satu generasi? Namun, Kin Mu, menentang sombong praktisi kuat seperti mereka, sebenarnya mengatakan dia takut melukai mereka. Dia bahkan mengatakan bahwa teknik dan seni surgawi mereka sudah ketinggalan zaman, jadi bagaimana mereka bisa bertahan? Leluhur ketiga datang lebih dekat sambil berkata dengan acuh tak acuh, semua kaisar manusia masa lalu sangat angkuh, dan masing-masing dari mereka dipenuhi dengan kesombongan setelah kematian, ingin mengalahkan ini dan itu. Namun, Anda masih orang pertama yang mengatakan kami ada di belakang kali. Manusia kaisar Kin, betapa luar biasa. Master pemukulan murid juga biasa. Misalnya aku, aku telah mengalahkan kakek tua sebelumnya. Namun, untuk mengalahkan semua kakek tua, suara kaisar manusia Kin tidak kecil. Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar memiliki kemampuan ini. Leluhur keempat berkata dengan acuh tak acuh. Leluhur ketiga memberinya tatapan gelap. Ekspresi leluhur kedua mengesankan ketika dia berkata, manusia kaisar Kin adalah orang yang hidup jadi bagaimana kita bertarung juga masalah lain. Namun, leluhur pertama memiliki harta yang masih harus ada di sekitar sini. Ini disebut antara hidup dan mati, dan itu bisa menempatkan kita antara hidup dan mati, yang akan menjadi yang paling cocok untuk bertukar pukulan. Kaisar manusia masa lalu semua mengerutkan kening. Leluhur pertama tidak ada di sini, jadi siapa yang bisa menggunakan antara hidup dan mati? Leluhur kedua tersenyum dan berkata, sebagai murid leluhur pertama, saya adalah pemilik balai suci lima yang ketika dia tidak ada, jadi saya secara alami dapat menggunakannya. Diam, saya sangat akrab dengan tempat ini, bahkan lebih akrab daripada dengan rumah saya sendiri. Tunggu saya, biarkan saya menjemput antara hidup dan mati. Semua orang sedikit penasaran. Mereka telah mendengar antara hidup dan mati tetapi tidak pernah melihat harta ini sebelumnya. Mereka telah mendengar bahwa itu karena leluhur pertama merindukan istrinya sehingga dia membuatnya untuk membuat bagian untuk yudhu sehingga dia bisa bertemu dengannya di sana. Namun, hartanya tidak memiliki banyak kegunaan atau kekuatan, jadi orang-orang yang membuat barang-barang semacam ini jumlahnya sedikit. Namun menggunakan antara hidup dan mati untuk orang hidup dan orang mati untuk bertarung tidak bisa lebih pintar. Tidak lama kemudian, leluhur kedua kembali, dan semua orang melihat tangannya kosong. Mereka tidak bisa menahan diri untuk bingung dan bertanya dengan curiga, leluhur kedua, di mana antara hidup dan mati. Ini antara hidup dan mati. Lengan baju leluhur kedua bergetar, dan sungai panjang keluar dari lengan bajunya. Sungai besar mengalir keluar dari Secret Hall of Five yang menjadi lebih luas dan lebih luas. Itu membentang beberapa ratus mil dan melayang di langit di atas kota Fengdu. Semua orang buru-buru berjalan keluar dari Secret Hall of Five yang di mana mereka melihat sungai panjang melayang di langit. Bahkan ada jembatan terbang yang tergantung di atasnya. Di sungai, ada juga kapal pesiar berhias yang berlabuh di bawah jembatan. Semua orang bersorak dan berseru, untuk bertemu dengan istri, leluhur pertama benar-benar kehabisan kekuatan sihir yang sangat besar untuk membuat harta ini. Ayo, pergi, ayo naik ke jembatan. Kinmu juga mengikuti mereka. Saat mereka menginjak jembatan, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi, dia benar-benar melihat darah dan daging tumbuh di tubuhnya. Setelah datang ke dunia hidup orang mati, orang mati dihidupkan kembali dan yang hidup diubah menjadi kerangka. Namun sungai dan jembatan benar-benar dapat memungkinkannya untuk memulihkan darah dan dagingnya. Itu benar-benar aneh. Kaisar manusia masa lalu berdiri di jembatan, tetapi mereka tidak menumpahkan darah dan daging mereka juga. Mereka masih memiliki tubuh jasmani lengkap. Dari itu, terbukti bahwa ini adalah kemampuan luar biasa antara kehidupan dan kematian. Ketika saya mengendalikan kapal bulan untuk menjadi Moon Guardian, saya harus menahan penindasan terhadap dunia orang mati yang hidup sambil menjaga tubuh dari daging dan darah. Sepertinya kemampuan leluhur pertama jelas jauh lebih kuat daripada Moon Guardian. Kinmu berseru dengan kagum di kepalanya. Kemampuan leluhur manusia Kaisar pertama adalah misteri yang mendalam. Dia tidak diragukan lagi bakat luar biasa dari founding emperor era. Namun, antara hidup dan mati ini tidak berguna. Sebagai gantinya, ini merupakan alat yang efektif. Dia berkedip, dan jantungnya berdebar kencang. Dia segera memikirkan penggunaan terbesar antara kehidupan dan kematian yang memungkinkan Fengdu untuk mengganggu dunia yang hidup, untuk mengganggu realitas. Antara hidup dan mati bisa mengganggu dunia yang hidup dan membiarkan para dewa Fengdu turun ke dunia yang hidup. Meskipun permukaan sungai tidak besar, itu masih luar biasa. Memikirkan hal itu, para dewa dan setan Fengdu ada dalam puluhan ribu. Jika mereka turun ke dunia fana, siapa yang bisa menjadi tandingan bagi mereka? Jika antara kehidupan dan kematian digunakan dengan benar, itu adalah senjata yang sangat kuat. Kinmu berdiri di kepala jembatan dan memandangi sungai yang mengalir menuju Yowdu. Dia samar-samar bisa melihat kegelapan di sisi lain. Sungai itu sangat indah, dan jelas sekali bahwa itu tidak biasa. Di kota Fengdu, banyak dewa dan setan mengangkat kepala untuk melihat sungai besar yang mengambang di langit. Itu mengambang lembut dan tampak sangat elegan. Kaisar manusia itu lagi, seorang dewa menundukkan kepalanya untuk memalingkan muka. Dia kemudian berbicara kepada semua orang di sekitarnya. Sejak orang-orang ini datang ke Fengdu, semakin banyak dari mereka muncul, dan mereka menjadi semakin arogan. Mereka adalah kekuatan Fengdu kita, tapi aku khawatir hanya setan-setan itu yang bisa menjadi pasangan yang cocok untuk mereka. Tidak perlu melihat, membubarkan, biarkan mereka melupakan diri mereka dalam pertarungan mereka. Leluhur pertama bertemu dengan istrinya dengan mengirimkan kapal pesiar ini ke Yowdu untuk membimbing jiwa istrinya keluar. Mereka kemudian akan bertemu di jembatan. Di jembatan antara hidup dan mati, wajah leluhur kedua meredup. Setelah kejadian pertemuan mereka ditemukan oleh Yowdu, jiwa istri Tuhan diambil oleh utusan maut. Leluhur pertama sebenarnya tidak tahu tentang ini dan masih berdiri di jembatan untuk menunggunya, tetapi dia tidak, aku tidak melihat atau mendengarnya selama puluhan tahun. Pada saat itu, aku telah berdiri di samping sungai dan melihatnya semakin hari semakin tua. Jangan membicarakan hal ini. Dia membangkitkan semangatnya dan menatap Kinmu. Dia terkekeh dan berkata sambil tersenyum, masih ada overload body di sini yang mengatakan kita semua ketinggalan zaman. Sudah waktunya untuk memberi tahu generasi muda tentang besarnya langit dan bumi. Kinmu takjub tanpa akhir. Grandmaster, leluhur, kalian juga tahu aku adalah tubuh Tuhan. Di atas jembatan, kaisar manusia masa lalu semuanya mengungkapkan senyum aneh dan berkata serempak, bagaimana mungkin kita tidak tahu. Berat su kecil telah memberi tahu kita semua tentang hal itu, kita tahu segalanya. Kinmu melihat senyum aneh mereka dan bingung. Apakah semua orang menjadi sangat aneh setelah mereka mati? Manusia kaisar kikang tersenyum girang dan terkekeh. Berat su kecil berkata dia menemukan tubuh Tuhan untuk murid yang sangat kuat, tak tertandingi di dunia ini. Ketika kita mendengarnya, kita semua mengatakan bahwa kamu pasti akan memukulinya sampai mati setelah kamu mati dan membuatnya mati untuk kedua kalinya. Kinmu bingung. Mengapa saya harus memukul kepala desa sampai mati? Kaisar manusia lainnya takut kikang akan membiarkan kucing keluar dari tas dan batuk berulang kali. Kaisar manusia kikang mengerti dan tersenyum. Tuan tubuh Kin, Anda bilang kami sudah tua, tidak berguna, ketinggalan zaman, ketinggalan zaman, tidak bisa bertarung, jadi sekarang saatnya bagi kami untuk menuntut keadilan. Grandmaster, saya hanya mengatakan teknik dan seni surgawi Anda sudah ketinggalan zaman, tapi saya tidak mengatakan sisanya, Kinmu segera berkata. Tuh, Kaisar manusia kikang berteriak dan melompat turun dari jembatan. Dia menginjak permukaan sungai dan mengangkat kepalanya untuk tertawa. Cukup dengan omong kosong, ayo bertarung. Auranya meledak, dan tujuh ledakan terdengar satu demi satu. Tujuh harta surgawi langsung dibuka satu demi satu. Roh primordialnya sangat kuat dan berdiri tegak di jembatan surgawi. Bintang-bintang bersorak dan berkumpul dan berubah menjadi bima sakti untuk berputar di sekelilingnya. Di bawah jembatan surgawi adalah Yehudu yang gelap, dan di antara langit dan bumi ada matahari dan bulan, lima elemen. Mereka bergabung bersama untuk menjadi tujuh bintang, masing-masing dengan dewa berdiri tegak di atas mereka. Di bawah tujuh bintang adalah tanah yang dibentuk oleh platform roh, dan enam arah sudah ditetapkan. Manusia Kaisar kikang sombong, dan dia mengangkat tangannya untuk menyegel jembatan surgawinya harta karun yang kemudian menghilang secara bertahap. Dia kemudian menyegel harta surgawi kehidupan dan kematiannya, dan Yehudu menghilang. Dia kemudian menyegel alam wujud surgawinya, dan roh purba menghilang. Auranya melemah, tetapi keangkuhan tetap liar. Saat dia berdiri di permukaan sungai, bayangan gunung berapi hitam yang meletus benar-benar terbentuk di belakangnya. Kaisar manusia kikang mengulurkan tangan kanannya dan membentuk kepalan erat. Dia memberi isyarat kinmu dengan jari telunjuknya. Tuan tubuh kin, datanglah eh. Hati kinmu mulai berdebar seolah-olah dia senang melihat mangsa. Dia tidak bisa menekan kegembiraannya, tetapi dia masih ragu-ragu. Leluhur kedua, leluhur ketiga, garis keturunan kaisar manusia kita tidak memiliki hukuman tiga pisau dan enam lubang karena memukuli Grandmaster dan leluhur kita, kan? Kaisar manusia masa lalu tersenyum. Kami bukan pemuja setan seperti pemuja iblis surgawi jadi mengapa kita harus memiliki tiga pisau dan hukuman enam lubang? Pergi saja. Kinmu santai dan mengambil langkah. Mendarat di permukaan sungai, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Grandmaster, jika saya menyinggung Anda. Berjuang saja jika kamu ingin bertarung. Kaisar manusia kikang berteriak dan melangkah maju dengan pukulan. Visi gunung berapi di belakangnya langsung menjadi sangat keras ketika mereka tiba-tiba meletus. Nyala api berkobar, dan asap dan abu hitam mengalir ke langit. Mereka memenuhi langit ketika sungai mulai mendidih. Getaran dari kekuatan tinju dan kepalanya benar-benar akan menyebabkan air sungai di sekitar Kin Munai. Memisahkannya menjadi tetesan digantung dalam garis, bergetar perlahan sambil mengalir ke langit. Manusia kaisar kikang bergegas ke air sungai yang mengalir dengan tinjunya menjadi lebih besar dan lebih besar, menjadi lebih dan lebih sombong. Auranya menjadi lebih keras. Tanda-tanda formasi berputar di mata Kinmu, dan bimas sakti di matanya melilit matahari. Dia bisa dengan jelas melihat wajah manusia kaisar kikang bertabrakan dengan tetesan air dan proses tetesan meledak di wajahnya dan berhamburan keluar. Nine Heavens Eyes Skill Awakening Skill Ledakan Getaran dahsyat datang dari permukaan sungai, dan tinju Kinmu bertabrakan dengan tinju manusia kaisar kikang. Pakaian mereka berkibar ke belakang. Magma dan api dari gunung berapi oleh manusia kaisar kikang tampak seperti mereka tiba-tiba tersentak saat mereka melonjak ke langit. Mereka langsung dikirim kembali oleh badai. Ekspresi kaisar manusia kikang berubah drastis, dan dia merasakan perasaan yang tak tertahankan di dadanya. Budi daya kivital yang sangat sakit. Air sungai yang terbang di udara tiba-tiba berhenti, dan tinju Kinmu berubah menjadi telapak tangan dengan kivitalnya mengamuk. 8.000 pedang Tetesan air sungai di langit ditarik dan diubah menjadi pedang yang halus. 8.000 pedang mengeksekusi 17 bentuk pedang, berubah tak terduga untuk menyerang manusia kaisar kikang bersama-sama. Ekspresi manusia kaisar kikang berubah, dan dia naik ke udara untuk mundur. Tubuhnya jatuh kembali dengan bebas seolah-olah dia adalah angsa-angsa yang terbang di permukaan sungai. Dia naik dan turun 3 kali, gerakan tubuhnya sangat aneh. Dia menghindari transformasi dan serangan dari 8.000 pedang berkali-kali. Kinmu mengambil langkah maju, kecepatannya tak terbayangkan cepat. Dia mengangkat tangannya, dan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya mendarat di mereka untuk membentuk pedang panjang yang menebas. Swosh! Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak dari pedangnya, dan pedang yang seperti badai menenggelamkan target mereka. Manusia kaisar kikang berteriak dan bangkit ke langit. Dia melambaikan tangannya, dan penampakan telapak tangan memenuhi langit. Tiba-tiba, suara pedang menembus udara terdengar saat pedang yang dibentuk oleh Kinmu berputar dan mengiris telapak tangannya. Seketika, kedua telapak tangan itu seperti saringan. Ha! Kaki besar Kinmu melangkah berat di permukaan sungai, dan aliran air sungai melonjak ke langit seperti naga air. Kinmu mengulurkan tangannya untuk mengambil dan menggunakan naga air sebagai tombak, bergerak bersamanya. Jejak tak terhitung dari tombak menusuk manusia kaisar kikang yang ada di udara. Dia digantung di tombak sebelum diayunkan oleh Kinmu untuk dihancurkan dengan kejam ke permukaan sungai. Itu meledak. Tombak naga air di tangan Kinmu tersebar, dan dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke arah langit. Guntur dan kilat menyilang untuk berubah menjadi naga petir yang melanda tempat manusia kaisar Kinkang jatuh. Kekuatan Palem Stars Great Heavenly Overarching Kinmu mengangkat tangannya untuk melemparkan mudra, dan di belakangnya bintang memenuhi langit, membentuk medan kekuatan seni surgawi yang besar dan menakutkan. Kemunculan 360 dewa muncul di medan kekuatan, semuanya menyerang dengan telapak tangan mereka. Pemogokan ini tidak memiliki suara. Sungai besar itu bergetar hebat dan melengkum di udara. Ini datang dari 360 kekuatan telapak tangan yang berbeda meletus pada saat yang sama, membentuk medan gaya terdistorsi. Kinmu menarik kembali tangannya, dan setelah beberapa saat, manusia kaisar Ki Kang bangkit dari bawah air dan melayang di sungai, melewati jembatan panjang hidup dan mati. Di jembatan, para kaisar manusia masa lalu mengulurkan kepala untuk melihat, lalu berpaling satu sama lain dengan kecewa. Setelah beberapa saat, leluhur keempat berkata dengan lembut, tentang tubuh Tuhan, apakah sukecil berbohong kepada kita? Bisakah dunia ini benar-benar memiliki tubuh Tuhan? Bab 502. Di jembatan, kaisar manusia masa lalu memiliki ekspresi aneh. Kepala desa telah memberitahu mereka bahwa dia telah membuat tubuh Tuhan, yang merupakan kebohongan putih yang digunakan untuk memotivasi Kin Mu, tubuh Fana ini, untuk bekerja keras. Dan mereka mempercayainya. Namun di ranah yang sama, kaisar manusia Ki Kang sebenarnya dirugikan dari langkah pertama. Setelah itu, ia dipukuli sampai titik yang tidak bisa dilakukan oleh tubuh Fana hanya dengan kerja keras. Bagaimana mungkin tubuh manusia dapat mengandalkan hanya pada kerja keras untuk mengalahkan seorang kaisar manusia ke titik seperti itu. Karena itu, bahkan kaisar manusia masa lalu tidak bisa tidak meragukan jika tubuh penguasa benar-benar tidak ada di dunia. Di jembatan, ki vital kaisar manusia San San berubah menjadi tangan besar dan menusuk kaisar manusia Ki Kang yang mengambang di hilir dengan jari putih salju yang tampak seperti batu diok. Manusia kaisar Ki Kang berbaring dengan tangan terbentang dan menatap langit dengan mata terbelalak. Dia tidak bergerak dan setelah dicolek, dia tenggelam ke dalam air sebelum kembali melayang. Murid yang baik, apakah Anda menerima dipukuli oleh kakek buyut Anda? Manusia kaisar Yisan bertanya sambil menahan tawa. Orang tua terkutuk, jangan menusukku, biarkan aku memiliki kedamaian, kata manusia kaisar Ki Kang dengan tidak menyenangkan. Aku hanya merasa aneh oleh pemukulan itu, bukannya aku menerimanya. Aku hanya ingin waktu untuk memikirkan bagaimana aku kehilangan. Kaisar manusia Yisan tertawa terbahak-bahak dan bersuka cita karena kemalangannya. Masih mengatakan bahwa kamu belum menerima kekalahanmu. Manusia kaisar Ki Kang membalik dan berbaring di atas air dengan pantatnya menghadap ke atas, membiarkan arus membawanya jauh. Kinmu tidak bisa tidak khawatir dan berteriak, Grandmaster, jangan tersedak air. Manusia kaisar Yisan tertawa. Bocah ini selalu seperti ini ketika dia kalah. Abaikan dia, dia menyeka air matanya dan tidak ingin kamu melihatnya. Kinmu merasa gelisah di dalam hatinya. Dia telah mengalahkan Grandmasternya sampai dia menyeka air mata di sungai, hal semacam ini agak memalukan. Sebagai seorang pemuda yang diajarkan oleh Disablet Elderly Village, dia biasanya menghormati para penatua, tetapi tentu saja, Kripal dan Mute tidak menderita kekurangan pemukulan darinya ketika bertarung di ranah yang sama. Saya mungkin terlalu berat dengan pukulan saya. Grandmaster, keterampilan tinju saya sebenarnya lebih rendah dari milik Anda, dan saya hanya mengandalkan kultivasi yang lebih padat untuk membanjiri Anda, jadi jangan sedih. Kinmu melompat di kepala jembatan dan bersandar di pagar. Dia meregangkan tubuhnya dan berteriak kepada Ki Kang yang sedang melayang. Aku tidak bermaksud menjadi begitu berat dengan pukulanku. Aku melihat kemampuan Grandmaster menjadi sangat kuat sehingga semangat kompetitifku tidak dapat membantu timbul, dan aku langsung menggunakan kekuatan penuhku. Aku jarang melakukan itu ketika bertemu para ahli dari dunia yang sama saat ini. Dia sedikit sunyi dan tampak sedih. Lagi pula, aku adalah tubuh Tuhan. Kupikir aku bisa bertemu dengan para ahli di bidang yang sama yang bisa menjadi pasangan yang cocok untukku, tetapi siapa yang tahu bahwa kemampuan guru besar itu sedikit buruk. Tapi ini bukan salahmu. Di jembatan, para kaisar manusia menahan amarah mereka sambil menyaksikan kaisar manusia muda itu menunjukkan kerinduan di matanya ketika dia melihat Ki Kang yang sedang melayang di sungai. Jika hanya leluhur dan Grandmaster yang bisa menjadi bagian dari generasi yang sama dengan saya, itu akan luar biasa. Jika kita dilahirkan di generasi yang sama, kalian bisa membaik denganku dan menjadi pasangan yang cocok untukku. Sayang sekali kalian hidup sejak lama dan tidak bisa mengejar generasi dari pengajar kekaisaran perdamaian abadi dan aku ketika kita sedang melakukan reformasi. Akibatnya, seni, jalan, dan keterampilan surgawi anda ketinggalan saman. Tinju leluhur pecah, dan mereka menahan diri dengan keras agar tidak meledak. Manusia kaisar Lampo menyembunyikan senyumnya sambil mengertakkan giginya. Suara itu mengerikan. Meskipun kata-kata bocah itu sangat rendah hati, setiap kalimat bisa membuat orang yang hidup mati-hidup dan mati. Ini membuat kaisar manusia masa lalu hanya ingin menekannya ke tanah dan memukulinya. Tuan Tubuhkin, anda hanya mengalahkan bocah kikang itu dan sudah mengatakan bahwa jalan kita, keterampilan, dan seni surgawi di belakang saman. Bukankah itu sedikit terlalu sombong? Nada kaisar manusia san-san terasa kaku bahkan jika dia berbicara dengan ekspresi yang menyenangkan. Ayo, ayo, biarkan aku mengajarimu seperti apa seni surgawi itu. Kinmu mengungkapkan ekspresi bermasalah ketika dia berbalik untuk melihat Grandmaster besar ini yang tingginya hanya lima kaki. Leluhur, jalan yang kamu ambil adalah jalan seni suci dan mereka memang sangat kuat. Namun, dengan begitu dekat denganku, kamu sudah mati. Satu, dua, tiga, empat, enam belas, tujuh belas waktu. Manusia kaisar Yisan tidak bisa menahan amarahnya dan mengangkat bola petir di tangannya sambil menahan keinginannya untuk memukul bocah itu sampai mati. Ketika begitu dekat, para ahli dari Celestial Beng Rilem bahkan tidak akan bisa bergerak dari saya. Kinmu tampaknya tidak memiliki emosi saat ia terus berbicara sendiri. Apa yang ditumbuhkan leluhur adalah seni surgawi. Namun, menumbuhkan seni surgawi berarti Anda kurang dalam kaitannya dengan tubuh jasmani. Karena kita begitu dekat, hanya saat kalimat leluhur berbicara cukup bagi saya untuk membunuh Anda dua puluh tiga puluh kali. Manusia kaisar Yisan hampir muntah darah dan wajahnya menjadi hitam. Dia melompat dari jembatan dan awan menangkap sosok kokohnya saat dia berkata dengan marah, nada suara raskal sangat sombong. Biarkan aku menarik jarak dulu sebelum bertarung. Awan di bawah kakinya mengangkatnya dan pergi ke hulu dengan segera. Setelah lima atau enam mil, kaisar manusia Yisan merasa bahwa jaraknya sudah dekat. Namun, dia tiba-tiba ingat seberapa cepat keterampilan pedang kinmu dan merasa bahwa jaraknya juga tidak terlalu aman, jadi dia mendapatkan tiga mil lagi. Ketika dia ingat seberapa cepat kecepatan kinmu dan betapa mudahnya dia mengejar kikang sebelumnya, dia menjauhkan diri dengan dua mil lagi. Aku tidak bisa mundur lagi, atau mereka akan berpikir bahwa aku takut kalah dari murid buyutku. Manusia kaisar Yisan melihat ke belakang dan karena jaraknya terlalu jauh, jembatan sudah menjadi garis halus dan kinmu adalah titik pada garis halus. Kaisar manusia Yisan memerah. Berlari sejauh ini dalam waktu singkat memang tindakan pengecut. Turun, eh, manusia kaisar Yisan memiliki detak jantung yang stabil dan suaranya kuat, dia persis seperti kaisar manusia kikang. Di jembatan, leluhur kedua berteriak, Yisan, kamu sudah lupa untuk menyegel harta surgawi kamu. Wajah manusia kaisar Yisan memerah lagi. Dia terlalu gugup dan akibatnya, lupa untuk menyegel harta surgawinya. Dia segera menyegel tiga harta surgawi besarnya dan berteriak lagi dengan semangat tinggi, turun, eh. Buk, kinmu melompat ke sungai. Menghubungkan dinding yang menyentuh Blue Mountains. Manusia kaisar Yisan melakukan langkah pertama, dan dengan lengan bajunya yang lebar, lima jari gemuknya bergerak naik dan turun. Seketika, lebih dari sepuluh mil sungai di bawah kakinya meledak, dan air membentuk pegunungan biru. Unggungan dan puncak menumpuk ke suatu jangkauan sambil bergemuruh. Sungai besar yang berubah menjadi gunung biru mungkin terlihat indah, tapi ini adalah seni surgawi yang diam-diam mengandung niat membunuh. Seni surgawi Yisan telah memasuki jalan, tetapi berbeda dari seni surgawi orang lain, itu tidak akan meledak dengan kekuatan jika mereka tidak diaktifkan. Hanya jika seseorang berada di dalam seni surgawinya, sedikit gerakan bisa mengaktifkan bencana luar biasa. Gunung biru yang naik dengan ganas langsung datang ke sisi kinmu, dan dia tidak bisa membantu menjadi bersemangat. Dia begitu bersemangat sehingga setiap titik kivitalnya bergetar, bahkan lebih aktif dari biasanya. Ini adalah sumber langkah pertama kepala desa. Pedang kepala desa menginjak pegunungan dan sungai dari gerakan kaisar manusia Yisan ini. Dari seni surgawi hingga keterampilan pedang, kepala desa memang jenius. Kinmu sangat bersemangat dan tidak bisa membantu melolong. Tubuh Tuan Naga sejati terlalu bersemangat. Dia telah menderita beberapa kali di bawah pedang kepala menginjak pegunungan dan sungai kembali ketika dia mengetahui langkah ini untuk pertama kalinya. Pada saat itu, dia telah dikalahkan berulang kali di bawah tangan kepala desa. Sekarang Cakrawala dan pengetahuannya tidak lagi seperti sebelumnya, bertemu dengan asal-usul Swat Reading Mountains and Rivers membuatnya merasa seperti dia bersaing dengan kepala desa sekali lagi. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa membantu mengeksekusi True Dragon Overload Body. Kivitalnya tumbuh tanpa batas, dan setiap untai yang keluar dari tubuhnya menghadirkan bentuk naga yang berbeda. True Dragon Overload Body adalah seni define tubuh yang kuat yang telah dia pahami dengan menggabungkan metode budidaya ras naga dari sarang naga sejati dengan Overload Body 3 Elixir Teknik. Kivitalnya berubah menjadi vitalitas naga yang mengguncang ruang sekitarnya, membentuk semua jenis tanda naga aneh. Mereka tampak seperti rune dan jimat saat mereka menyala terus-menerus di tubuhnya. Dia menggunakan seni surgawi tubuh jasmani untuk melawan seni surgawi mantra. Kinmu bergegas langsung ke depan. Dia menginjak pegunungan sambil berlari langsung menuju kaisar manusia Yisan yang jaraknya lebih dari 10 mil. Boom, boom, boom. Tinju dan kakinya bergerak cepat. Ratusan naga sejati menari-nari di sekitarnya dan meraum dengan kuat, menghancurkan gunung dan sungai hingga berkeping-keping. Dia membiarkan seni surgawi kaisar manusia Yisan membombardirnya, tetapi itu tidak bisa menembus pertahanan tubuh True Dragon Overload-nya. Ekspresi manusia kaisar Yisan berubah drastis. Orang itu sebenarnya sangat kuat sehingga dia bisa menggunakan tubuh jasmani untuk menembus seni surgawi. Yisan kemudian segera mengubah seni surgawi dan menyerang dengan panik sambil berpikir pada dirinya sendiri, biarkan saya melihat bagaimana Anda memecahkan ini. Anda akan dikalahkan jika Anda datang ke sini. Pegunungan hancur dan berubah menjadi gelombang yang naik. Di jembatan, kaisar manusia masa lalu merasakan semangat juang mengamuk dari tubuh jasmani kinmu menyerang wajah mereka dengan angin kencang dan mengepakkan pakaian mereka. Jenis seni tubuh jasmani semacam ini bahkan lebih kuat dari leluhur kedua, leluhur ketiga berkata dengan sungguh-sungguh. Tuoyu, kamu terampil dalam perhitungan formasi dan pencapaian kamu dalam aljabar tidak tertandingi di dunia ini, jadi bisakah kamu menghitung di mana letak kesalahannya? Di mata manusia kaisar Tuoyu, formasi yang tak terhitung jumlahnya menyala dan redup saat dia dengan panik menghitung pengaturan semua jenis tanda naga di sekitar tubuh bergerak kinmu. Berdasarkan pada mereka, dia menghitung transformasi tanda naga di kulitnya. Dari sana, ia menghitung sirkulasi kivital dalam tubuhnya, pergerakan ototnya, dan metode operasi kekuatannya. Dia kemudian menghitung jalur operasi teknik kinmu dan jalur sirkulasi kivitalnya dalam harta surgawi. Jumlah perhitungan yang diperlukan terlalu banyak, dan mereka semua rumit, tetapi kaisar manusia Tuoyu tidak terganggu dan memiliki banyak kekuatan tersisa. Dia adalah ahli formasi terkuat di zamannya, dan pencapaiannya dalam aljabar bahkan memenangkan Master Dao pada waktu itu. Saat ia berdebat dengan Dao Sekte, tidak ada dari mereka yang tidak yakin. Pada saat itu, kaisar manusia masa lalu telah melihat betapa kuatnya kinmu dan berspekulasi bahwa mereka hanya akan berada dalam pemukulan di bidang yang sama. Dikalahkan adalah masalah kecil, tapi itu masalah besar ketika mempertimbangkan penghinaan itu. Itu sebabnya mereka tidak punya pilihan selain meminta kaisar manusia Tuoyu untuk pertama-tama menghitung cacat kinmu sehingga mereka bisa mendapatkan kesempatan menang. Ini adalah tindakan tidak berdaya. Dia memiliki cacat. Mata manusia kaisar Tuoyu bersinar. Sementara itu di bawah, kinmu seperti pisau panas menembus mentega saat dia berlari langsung untuk kaisar manusia Yisan. Kaisar manusia Tuoyu berkata dengan sungguh-sungguh, kekeliruannya ada di pusat manusianya. Tunggu sebentar, itu sudah bergeser, sekarang di bahu kiri, tidak, itu di belakang sekarang. Di mana tepatnya-tepatnya, manusia kaisar Lampo bertanya dengan marah, Tuan Besar, bisakah kamu melakukannya atau tidak? Manusia kaisar Tuoyu hendak berbicara ketika manusia kaisar Yisan di bawah ini mengeksekusi seni surgawi terkuatnya yaitu Dewa Silingfinger. Itu menarik perhatian semua orang. God Silingfinger menyegel ki vital dan roh primordial dengan menyerang jiwa. Ini adalah seni surgawi yang digunakan kaisar manusia Yisan untuk bertarung melawan para dewa surga tinggi dan bahkan berhasil berkali-kali. Ketika dia mengetuk dengan jarinya, ombak tidak naik dan angin tidak bertiup. Kinmu sudah datang sebelum dia, dan mereka berdua hanya satu mil jauhnya, namun, pemogokan itu mencapai jantung alis Kinmu langsung, memberinya waktu untuk bereaksi. Bagus, semua orang di jembatan memuji secara bersamaan. Satu jari dari dewa, mari kita lihat betapa sombongnya tubuh Tuan kecil ini. Pada saat itu, jantung alis Kinmu terbelah, dan embryo roh kecil muncul. Itu bergabung dengan jiwanya dan berubah menjadi roh primordial. Lapisan-lapisan formasi berputar dengan panik di matanya saat Bimasakti berputar dan matahari meletus. Dua sinar cahaya ditembakkan ketika bersenandung. Salah satu dari mereka menerobos dewa siling finger oleh manusia kaisar Yisan semudah menghancurkan kayu busuk. Semangat primordial yang begitu kuat membuat semua orang di jembatan menatap dengan mata terbuka lebar. melihat sinar lain menembakkan cahaya ke dada manusia kaisar Yisan dan menerobos seni surgawi perlindungan tubuhnya, menyebabkan cacat muncul. Pedang yang menginjak pegunungan dan sungai. Ki vital di sekitar tubuh Kinmu yang mengamuk seperti naga tiba-tiba berubah menjadi pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya yang menenggelamkan kaisar manusia Yisan. Gunung-gunung dan sungai-sungai yang megah terdiri dari 10 ribu pedang bergemuruh keras ketika kaisar manusia Yisan ditikam di seluruh sebelum jatuh dengan kepala lebih dulu ke sungai. Pedang pendiri kaisar lautan darah. Tiba-tiba, 10 ribu pedang bergabung dan sungai yang panjang itu langsung tampak seolah-olah diwarnai dengan darah. Kepala dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya melayang menciptakan adegan pertumpahan darah yang mengerikan. Kinmu bergeser ke samping dan menebas dengan pedangnya. Manusia kaisar Yisan bangkit dari lautan darah dan melayang ke hilir. Setelah beberapa saat, penglihatan itu menghilang dan air sungai menjadi jernih lagi. Kinmu memandang wajah pahit kaisar manusia Yisan yang melayang pergi. Penatua berambut putih dan montok menatapnya dengan pandangan sekarat dengan keluhan. Kinmu menggaruk kepalanya dan mulai, leluhur Yisan. Manusia kaisar Yisan membuat percikan saat ia membalik untuk menghadap ke bawah sementara pantatnya menghadap ke langit dan melayang pergi diam-diam. Menemukannya. Mata manusia kaisar Tuoyu berbinar dan dia berkata dengan gembira, kekeliruannya terletak pada dantiannya, yang ketiga menghitung dari ujung tulang punggungnya. Itulah sumber cacatnya. Aku akan mengalahkan ini sampai mati. Lanpo penuh semangat saat dia membawa keranjang sambil melompat turun dari jembatan. Dia berlari langsung ke Kinmu sambil tersenyum. Kin kecil, biarkan nenek bertarung dengan senjata roh bersamamu. Kaisar manusia Tuoyu ragu-ragu sejenak, merasa bahwa dia mungkin telah melewatkan sesuatu. Tiba-tiba, dia menamparkan kepalanya dan berteriak, saya salah. Dia hanya memiliki tiga harta surgawi dan bukan empat. Dia telah menggabungkan enam arah harta surgawi dan tujuh bintang harta karun surgawi menjadi satu. Saya menghitung sesuai dengan jalur sirkulasi empat harta surgawi sehingga cacat yang dihitung adalah ribuan mil jauhnya dari cacat sejati. Jangan katakan lagi. Sungai mengamuk tenang, dan di bawah jembatan, manusia Kaisar Lampo melayang dengan segala macam senjata roh dari keranjangnya tersebar di sekitar. Kepahitan tertulis di wajahnya ketika dia mengertakan giginya sambil berkata, Jangan katakan lagi, Grandmaster. Saat aku bergerak, aku tahu kamu telah salah perhitungan. Wajah Kaisar manusia Tuoyu memerah, dan dia memandangi Kaisar manusia lainnya di jembatan. Aku tidak akan menghitung salah sekarang. Apa ekspresi ini? Aku benar-benar tidak akan menghitung salah sekarang. Bab 503 Kaisar manusia lainnya memiliki ekspresi aneh, dan mereka semua diam. Tuoyu selalu yang paling dapat diandalkan di antara mereka, dan pencapaiannya dalam aljabar dikenal tidak tertandingi di dunia. Namun terhadap overload body Kin, kesalahan sebenarnya muncul bahkan dengan pencapaian aljabarnya. Saat menghadapi tubuh penguasa, seperti Kinmu, kesalahan apapun bisa mengakibatkan penghinaan total. Untuk berjaga-jaga, mereka lebih suka tidak mempercayai perhitungan Kaisar manusia Tuoyu. Manusia Kaisar Tuoyu marah dan melompat turun jembatan. Kalian tidak percaya padaku, bisakah aku masih salah? Aku akan turun dan melumpuhkan bocah ini agar kalian semua bisa melihat. Kekuatan Palem Stars Great Heavenly Overarching Di jembatan, leluhur kedua berkata dengan tenang, lihat, aku bilang perhitungannya salah, kan? Sekarang dia mengambang. Jika kita percaya padanya, yang mengambang sekarang adalah kita. Leluhur ketiga dan para Kaisar masa lalu lainnya memiliki sentimen yang sama. Kaisar manusia King Ning menjulurkan kepalanya keluar dan bersuka cita karena kemalangan orang lain. Tuan, di mana kamu salah menghitung sekarang. Manusia Kaisar Tuoyu tidak punya apa-apa untuk hidup dan berkata dengan ekspresi heran, roh primordial. Aku salah menghitung roh primordialnya, itu lebih kuat daripada yang kukira. Tapi aku merasa bahwa aku telah melihatnya sekarang. Dia melompat keluar dari air dan mendarat di jembatan yang semuanya basah kuyuk. Dia memiliki senyum kegembiraan. Aku pasti tidak akan salah menghitung kali ini, jadi aku pasti bisa memberitahumu di mana letak kesalahannya. Percayalah padaku sekali ini saja. Kaisar manusia masa lalu menguap sementara tatapan Kaisar manusia Kinning berkedip. Karena Tuan sudah melihat kekurangannya, Tuan bisa turun lagi dan mengalahkan itu. Kita akan bersorak untuk Tuan. Kaisar manusia Tuoyu mengeluarkan senjata roh Sempoa dan menamparkan kepala muridnya dengan itu. Sebagai seorang murid, bukan saja kamu tidak mendukung Tuanmu, kamu bahkan bersuka cita dalam kemalanganku. Apa yang telah aku ajarkan padamu? Aku mengajarimu jalan perhitungan namun kamu belajar temperamen. Turun dan pukul dia untukku. Kingning menoleh untuk melihat Kaisar manusia Kongsian yang sangat gembira dan menendangnya di jembatan. Aku mengajarimu temperamen, tetapi kamu mengolah mantra dengan kata-kata. Turun dan pukul dia untukku. Kaisar manusia Kongsian melihat Kinmu bergegas dan segera melambaikan tangannya sambil menggelengkan kepalanya. Kaisar manusia Kin memang tubuh penguasa, jadi tidak perlu bertarung. Kinmu segera berhenti dan tersenyum. Aku juga bukan seseorang yang suka bertarung. Aku hanya merasa bahwa jalan, keterampilan, dan seni surgawi leluhur dan Grandmaster masih bisa ditingkatkan, bahkan jika mereka sudah kuat. Jika kau bisa terus mengembangkan kekuatan mereka, kamu pasti akan melampaui dirimu di masa lalu. Terutama mantra leluhur Kongsian dengan kata-kata sangat luar biasa. Ini adalah seni surgawi yang paling luar biasa yang pernah saya lihat. Manusia Kaisar Kongsian sangat senang dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Kamu juga menganggap seni surgawi saya luar biasa. Kinmu mengangguk, dan kedua tangannya bergerak saat dia berjalan di sungai. Dia membuat pose penyegelan dan berkata, ketika saya melihat leluhur menyerang leluhur King Ning, Anda menggunakan gerakan ini untuk secara langsung menyegel leluhur King Ning. Saya ingin tahu apa seni surgawi itu. Ini rahasia kata segel. Manusia Kaisar Kongsian tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya ketika berbicara tentang seni surgawi. Dia mengajar Kinmu secara pribadi bagaimana menjalankan kivital untuk rahasia kata segel dan bagaimana dia harus berbicara. Inti dari mantra dengan kata-kata terletak pada seni surgawi gelombang suara dan seni dewa jimat, menggabungkan gerakan tubuh, gerak kaki, dan teknik menjadi satu, kemudian menambahkan arai dari rune kivital. Hanya dengan begitu kamu dapat melaksanakannya. Lihat. Dia menggunakan kivitalnya, dan kakinya menggerakkan dua lingkaran sementara tangannya saling bersilangan. Dengan kivitalnya meledak, dia berteriak, segel. Dengan teriakan itu, kivitalnya membentuk kata segel besar di bawah kakinya seperti tinta, dan mata kinmu langsung berubah menjadi hitam. Dia tidak bisa mendengar suara apapun, kelima indranya benar-benar terhalang. Dia bahkan tidak bisa merasakan kivitalnya sendiri. Detik berikutnya, perasaan lima indranya telah di segel lenyap. Seni surgawi yang hebat. Kinmu sangat bersemangat dan berkonsultasi dengan kaisar manusia Kong Sian lagi. Kemudian, setelah beberapa saat, dia mencobanya sendiri, mengeksekusi rahasia kata segel. Kata segel besar langsung muncul di sungai di bawah kakinya. Manusia kaisar Kong Sian tertegun. Dia sudah berhasil mempelajarinya begitu cepat. Dia mempelajari seni pamungkas hidupku pada percobaan pertama. Mungkinkah dunia ini benar-benar memiliki tubuh penguasa? Bukan hanya kisah yang dibuat su kecil. Dia masih sedikit tidak pasti. Setelah kepala desa memasuki Fengdu, dia memperlakukan berbohong kepada Kinmu tentang tubuh Tuhan sebagai pencapaian terbesar dalam hidupnya. Dia sangat bangga akan hal itu dan tidak menyembunyikannya dari kaisar manusia masa lalu. Dapat dikatakan bahwa semua kaisar manusia dengan pengecualian Kinmu tahu bahwa tubuh penguasa adalah palsu. Hanya pemuda yang disimpan dalam kegelapan. Namun sekarang, kaisar manusia merasa bahwa Kinmu benar-benar bisa menjadi badan penguasa. Biarkan aku mengajarimu rahasia kekuatan kata. Tatapan kaisar manusia Kong Sian berkedip dan dia memberikan rahasia kekuatan kata kepada Kinmu. Pemuda itu menguasainya dalam waktu singkat sekali lagi, dan ketika dia mengeksekusinya, kata, kekuatan, yang dibentuk oleh Rune muncul di belakangnya. Dengan iringan temperamen kata kekuatan, kekuatan Rune diaktifkan. Dan kekuatan tubuh jasmaninya berlipat ganda. Manusia kaisar Kong Sian sangat takjub. Tidak mungkin untuk menguasai mantra dengan kata-kata dalam waktu sesingkat itu. Ketika dia telah menciptakan seni surgawi, dia sudah setengah bayah. Dia telah berkultivasi bersama dengan manusia kaisar King Ning dan memiliki pencapaian yang menakjubkan dalam temperamen, tetapi ingin membebaskan diri, dia telah mulai belajar keras dan mencapai pencapaian yang sangat tinggi dalam kaligrafi, Rune, formasi, gerakan tubuh, gerak kaki, dan keterampilan tinju juga. Dia telah menggunakan lusinan tahun hidupnya untuk menggabungkan semua yang telah dipelajarinya, dan baru kemudian dia berhasil menciptakan seni mantra utamanya dengan kata-kata, mengambil alis sebagai kaisar manusia dan mengelola segel manusia kaisar. Semua sekte di dunia bela diri agak menghormatinya. Bagi Kin Mu untuk menguasai mantra-nya dengan kata-kata hanya dalam waktu singkat, bukankah ini berarti dia juga memiliki pencapaian sangat tinggi dalam kaligrafi, Rune, formasi, gerakan tubuh, gerak kaki, dan keterampilan tinju. Bahkan jika dia memiliki pencapaian yang sangat tinggi di semua bidang ini, untuk menguasai seni terbaik yang telah dialuangkan puluhan tahun untuk bergabung dalam waktu sesingkat itu terlalu mengejutkan. Kin Mu kemudian belajar rahasia memperbaiki kata yang keluar dari telapak tangan. Kata fix muncul di depannya, dan itu dikuasai olehnya semudah yang lainnya. Manusia kaisar kongsian tumbuh semakin takjub. Tiba-tiba, leluhur ketiga angkat bicara. Kin kecil, ayo pelajari gerakan ini dariku. Manusia kaisar kongsian terbangun dari keheranannya dan melihat sekeliling. Baru kemudian ia menyadari bahwa banyak kaisar manusia telah turun dari jembatan beberapa waktu lalu dan berkumpul di sekitar mereka. Bahkan Lan Po, Yi San, Ki Kang, dan yang lainnya yang melayang juga hadir. Mereka semua menatap Kin Mu dengan tatapan aneh. Manusia kaisar kongsian bingung dan pindah ke samping. Leluhur ketiga mengangkat telapak tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, gerakan saya ini disebut Yin yang surga membalikkan tangan. Telapak tangan adalah Yin dan punggung tangan adalah Yang. Kiri dan kanan dapat saling melengkapi, atau Anda juga dapat melakukan dua Yin atau Yang, membalik surga dengan Yin dan Yang. Dia menjelaskan jalur sirkulasi tekniknya, dan dengan satu putaran tangannya, pure yang bergegas keluar seperti guntur, mengeluarkan serangkaian ledakan di sungai yang berdering ratusan kali. Sepanjang 10 mil, kekuatan telapak tangan dari Yang murni meledak, dan ombaknya terangkat puluhan meter. Telapak tangan leluhur ketiga terbalik, dan sebelum air sungai turun, air itu langsung memadat dan berubah menjadi patung es yang gemerlapan. Cobalah, leluhur ketiga berkata pada Kinmu sambil mengambil langkah mundur. Kinmu merenungkannya sebelum tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Ketika dia memutar tangannya sebagai Yang, serangkaian ledakan terdengar di sungai, menyebar sepanjang 10 mil. Selanjutnya, ketika dia membalik tangannya ketika Yin dan kekuatan telapak tangan melesat keluar, air sungai membeku di udara. Leluhur ketiga mengangkat alisnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Bradkin, pelajari langkah ini dariku. Leluhur kelima mendatanginya dan berkata, gerakan saya ini disebut Five Thunder Heaven Rising Bell, dan itu adalah kombinasi dari keterampilan guntur dan keterampilan tinju. Dia meninju kemudian, seketika, bel berbunyi, dan kilat melilit tubuhnya, membentuk bel transparan besar yang berdering di udara. Leluhur kelima bergerak dengan terampil, tinju dan kakinya langsung dan efisien. Serangannya sederhana namun efektif. Setiap pukulan dan tendangan apapun bisa membuat bel bergetar, dan Five Thunder Heaven Rising Bell di sekitarnya tumbuh besar pada waktu dan menjadi kecil pada orang lain. Itu bergetar terus-menerus, kekuatan meledak dari kadang-kadang dalam dengungan dan kadang-kadang dihau. Itu memiliki semacam suasana dan persona artistik tertentu. Dia memberikan Five Thunder Heaven Rising Bell miliknya kepada kinmu yang penuh antisipasi. Pemuda itu bergumam pada dirinya sendiri tanpa ragu untuk sesaat sebelum tiba-tiba mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Petir menutupi dirinya dari atas, dan setiap pukulan dan tendangan darinya memiliki kekuatan besar dan sangat berat. Dering lonceng bergema tanpa henti saat Five Thunder Heaven Rising Bell bergetar tanpa akhir. Kekuatan mengalir melalui tinju dan kakinya untuk menyerang ke segala arah. Persis sama, leluhur kelima menyipitkan matanya dan menghela nafas gemetar. Ayo, belajarlah dariku. Kaisar Manusia Yisan maju ke depan dan berkata, seni surgawi saya cocok dengan teknik saya. Jalur sirkulasi kivital yang berbeda dapat mengubah seni surgawi, sehingga ketika mereka akan meledak, akan ada kekuatan yang menakjubkan. Gerakan saya ini adalah disebut Celestial Cave dan Bimas Sakti Hanging from Jade Heaven. Tanpa menyadarinya, kinmu telah belajar satu atau dua langkah dari seni surgawi dari semua 34 kaisar manusia. Dia akan menguasai mereka semua dalam waktu singkat dan mengeksekusi mereka seperti yang sebenarnya. Di dunia yang sama, kekuatannya juga tidak kalah sama sekali. Leluhur kedua memiliki ekspresi suram. Dia memandang leluhur ketiga, leluhur keempat, dan mereka semua menganggup diam-diam. Kaisar manusia kin, berjalan-jalanlah di sekitar kota, kata leluhur kedua sambil tersenyum. Aku sudah mendengar dari Little Sue bahwa kamu juga adalah guru pemujaan dewa pemuja surgawi. Jarang kamu bisa datang jadi kenapa kamu tidak bertemu dengan pemuja-pemuja dewa surgawi iblis masa lalu juga. Kinmu senang. Aku berencana. Leluhur kedua menyisihkan antara hidup dan mati. Sungai besar, jembatan panjang, dan kapal kesenangan menyapu ketika mereka mengalir kembali ke lengan bajunya, dan kinmu segera berbalik dari tubuh daging dan darah kembali ke kerangka mengenakan pakaian. Dia bertanya tentang lokasi di mana guru pemuja surgawi iblis surgawi masa lalu tinggal dan memohon pengampunan dari semua kaisar manusia. Baru kemudian ia kembali ke kota dan berjalan pergi. Leluhur kedua dan sisa kaisar manusia masa lalu kembali ke balai suci lima yang dan saling memandang dengan cemas sebelum menurunkan tatapan mereka. Apakah ada tubuh fana seperti itu? Aku tidak bisa mempercayainya. Kaisar manusia kikang menghela nafas dengan gemetar dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan percaya bahkan jika kamu mengalahkanku sampai mati. Saya juga tidak percaya. Manusia kaisar Lampo mengungkapkan pandangan tidak percaya dan berkata kita semua keras kepala seperti keledai dan tidak mau belajar dari Tuhan kita ingin berjalan di jalan kita sendiri tidak peduli apapun. Hasilnya, Hall of Human Emperors kami tidak pernah memiliki seni pamungkas yang diwariskan dengan baik karena semua orang ingin membuat sendiri. Teknik yang berbeda, seni surgawi yang berbeda, jadi jika ada yang ingin mempelajari teknik dan seni surgawi kami, itu akan sangat aneh. Tetapi dia berhasil mempelajari semuanya dan dalam waktu singkat. Singkatnya ketika kami menghabiskan waktu di sungai, dia mempelajari semua yang kami ajarkan kepadanya dan dapat menggunakannya secara bebas seolah-olah dia telah bekerja keras selama seratus tahun. Leluhur kedua menghela nafas dan berkata, saya curiga dia benar-benar tubuh penguasa. Su kecil mungkin benar secara tidak sengaja. Anak yang dianggap remeh sejak kecil ini benar-benar satu-satunya badan penguasa. Semua orang curiga, dan Kaisar Manusia Kikang berkata, apakah anda pikir Brat Su sedang berusaha mempermalukan kita? Dia seharusnya tahu bahwa Brat Kinn adalah badan penguasa sejati, tetapi dengan sengaja mengatakan bahwa dia berbohong kepadanya sementara sebenarnya dia berbohong kepada kita untuk mempermalukan kita. Ada kemungkinan ini, Kaisar Manusia Yisan menamparkan pahannya dengan keras dan berteriak, itu gayamu, bocah. Dia muridmu jadi dia pasti sepertimu, berbaring tanpa mengedipkan matanya. Tinju Manusia Kaisar Kikang berderak dari mengepal dan dia mencibir. Bocah itu pergi mencari leluhur pertama. Ketika dia kembali, lihat bagaimana aku akan memberinya pelajaran. Begitulah cara kita memberinya pelajaran. Semua orang mencibir serempak. Pada saat itu, di wilayah rahasia di kedalaman reruntuhan besar, ada cahaya redup dalam kegelapan. Kepala desa melayang melalui reruntuhan kuno, datang ke dunia lain yang indah. Setelah berjalan sesaat, dia akhirnya menampakkan senyum. Di depannya adalah sekelompok bangunan kuno yang memiliki keanggunan yang menarik dan menarik dari tanah asing yang tidak dimiliki generasi sekarang. Dia mencari sejenak dan akhirnya menemukan orang yang dia cari. Pria itu berdiri di depan sebuah tablet batu di samping sebuah istana, membaca tulisan di sana. Apa yang dilihat leluhur pertama? Kepala desa bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah kehancuran terakhir dari era Kaisar Tinggi. Ketika langit surgawi dari era Kaisar Tinggi dihancurkan, para korban yang tersisa melarikan diri di sini dan membangun kembali Hai Emperor Santuari. Tempat ini mirip dengan desa carefree mereka, tetapi kemudian dihancurkan di kemudian hari. Saya mencari sejarah mereka. Leluhur pertama tidak melihat ke belakang. Catatan yang mereka tinggalkan terlalu sedikit, tetapi aku menemukan ini. Kepala desa sedikit terkejut ketika melihat tablet batu. Apa yang direkam di sana? Legenda tubuh penguasa dari 40 ribu tahun yang lalu. Bab 504 Kepala desa merasa seolah-olah dia tersambar petir dan berdiri tercengang di depan loh batu. Legenda tubuh Tuhan dari 40 ribu tahun yang lalu. Bukankah Tuhan tubuh sesuatu yang dia buat untuk menipukinmu dan orang-orang di desa? Mungkinkah dunia ini benar-benar memiliki tubuh penguasa? Tidak-tidak. Pasti ada kesalahan di sini. Mungkin tubuh penguasa dari 40 ribu tahun yang lalu tidak sama dengan tubuh Tuhan yang saya jelaskan. Hatinya bingung dan segala macam pikiran membanjiri dirinya. Namun, kepala desa adalah kepala desa jadi dia segera menjernihkan pikirannya. Mungkin benar-benar ada tubuh penguasa di dunia ini yang merupakan semacam tubuh roh. Karena terlalu kuat, itu disebut tubuh penguasa oleh orang lain. Tubuh penguasa seperti ini akan sangat berbeda dari tubuh Tuhan yang aku buat. Dia menenangkan diri dan melihat tablet batu. Prasasti tersebut ditulis menggunakan tulisan Rasnaga sehingga kepala desa hanya bisa meminta pertolongan leluhur pertama. Apa yang tertulis di sini? Tulisan Rasnaga sangat mendalam dan sulit dipahami dan aku belum mempelajarinya sebelumnya. Leluhur pertama sangat mudah diajak bicara dan berkata, apa yang tertulis adalah bahwa sebelum Kaisar Tinggi jatuh, keluarga Bai dari Rasnaga telah bertemu seorang pemuda yang menyebut dirinya tubuh penguasa. Dia berbakat di banyak bidang dan bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain. Dia tak tertandingi di antara rekan-rekannya. Dia memiliki pesona bercahaya dan bakatnya tak tertandingi. Tidak peduli apakah itu keterampilan pedang atau seni surgawi, mereka melampaui era Kaisar Tinggi dengan cepat dan cepat. Jadi, mereka bertanya kepadanya apa yang tuan tubuh. Pemuda itu kemudian menjelaskan bahwa tuan-tuan itu tidak ada bandingannya. Sebelum embryo roh terbangun, itu akan terlihat seperti tubuh manusia. Tetapi begitu dibangunkan, ia memperoleh kekuatan tertinggi dan melampaui generasinya sendiri. Sementara juga memiliki bakat luar biasa. Sudut-sudut mata kepala desa berkedut. Kinmu berbeda dari tubuh roh lain karena dia sama sekali bukan tubuh roh. Harta semangat surgawi embryo roh dari tubuh roh terbangun di awal namun harta semangat surgawi embryo dewa Kinmu telah ditutup. Roh embryo harta karun surgawi dari orang biasa juga tertutup, sehingga mereka tidak bisa berkultivasi. Di sisi lain, di bawah kebohongan kepala desa dan bantuan penduduk desa, Kinmu benar-benar membuka harta karun dewa embryo roh yang tidak bisa dibuka. Sejak saat itu, ia meningkat dengan kecepatan yang saleh dan menunjukkan kemajuan yang cepat. Situasi semacam ini sebenarnya sangat mirip dengan apa yang tertulis di loh batu. Itu pasti kebetulan. Kepala desa menenangkan diri dan sekali lagi mendengarkan apa yang dikatakan leluhur pertama. Petik 2 Tubuh penguasa berkultivasi, ia melampaui tubuh roh lain dengan margin yang sangat besar. Pemahamannya luar biasa, memahami segala sesuatu dengan segera dan dapat dipahami dengan analogi, menyimpulkan banyak hal dari satu kasus. Tubuh penguasa tidak ada tarahnya, tetapi ada masih musuh di dunia ini, hal-hal yang dikenal sebagai tubuh sudotuan. Kepala desa menggelengkan kepalanya dan berkata, apa? Apa yang tertulis di dalamnya mengatakan bahwa meskipun tubuh tuannya tidak ada tandingannya, masih ada tubuh tuan semu yang menjadi musuhnya, leluhur pertama menjelaskan dengan sabar. Ada tertulis bahwa tubuh tuan dan tubuh tuan semu bertarung melawan nasib, memiliki hubungan di antara mereka. Tubuh tuan semu akan melawan tubuh tuan untuk merebut nasibnya, membuat mereka menjadi tubuh tuan yang benar. Aneh, mengapa ada tubuh yang luar biasa? Aku malu mengatakan ini, tetapi ketika aku mendengar tentang tubuh penguasa ini di masa lalu, aku hanya memperlakukannya sebagai legenda. Tidak pernah aku berharap legenda itu menjadi nyata. Pikiran kepala desa tertiup angin, tetapi setelah beberapa saat, dia kembali ke akal sehatnya dan tergagap. Leluhur pertama, Anda pernah mendengar tentang legenda tubuh penguasa sebelumnya? Leluhur pertama mengangguk, aku pernah mendengar sebelumnya, tetapi aku belum pernah melihat tubuh penguasa. Aku hanya memperlakukannya sebagai legenda. Ekspresinya menjadi aneh, sebenarnya ada tubuh tuan yang segar dan luar biasa. Kepala desa diam, dia tiba-tiba merasa bahwa dunia di sekitarnya menjadi tidak masuk akal dan beraneka ragam. Mungkinkah tubuh penguasa yang dia buat benar-benar ada? Selain itu, mungkinkah itu persis sama dengan kebohongan yang dulu ia gunakan untuk menahan kinmu? Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Saat itu, untuk menenangkan penduduk desa, dia mengatakan kebohongan pertama tentang kinmu sebagai badan penguasa. Selama bertahun-tahun, ia harus menambah kebohongan itu untuk menutupi dirinya, dan ia telah menciptakan sistem lengkap tubuh penguasa. Namun entah bagaimana deskripsi tablet batu tentang tubuh tuannya persis sama dengan sistem tubuh tuannya. Dia menggunakan kata-kata yang sama untuk membohongi orang lain. Tetapi sekarang ketika membaca tentang itu di atas loh batu, dia mulai mempercayainya sendiri. Tablet batu tepat di depannya, jadi dia tidak punya pilihan selain percaya. Namun kepala desa masih berjuang. Dia memikirkan inti dan buru-buru bertanya, jika benar-benar ada badan tuan, mengapa era kaisar tinggi masih akan dihapuskan? Itu tidak tertulis. Leluhur pertama memandang dengan kesedihan dan berkata dengan suara tertekan, di hadapan angin yang mengepul, kekuatan satu orang terlalu kecil. Hei hei, jadi bagaimana jika dia adalah badan penguasa. T. Dia masih tidak dapat memadamkan gangguan di alam semesta dan mengembalikan perdamaian ke dunia yang cerah. Tubuh penguasa ini mungkin telah terbunuh bahkan sebelum dia tumbuh dewasa. Atau mungkin nasibnya direbut oleh tubuh semu yang semu, atau dia bisa saja putus asa karena tidak berdaya selama akhir era kaisar tinggi, bersembunyi di suatu tempat yang penuh penyesalan dan menjadi kura-kura seperti saya. Ada terlalu banyak kemungkinan, seseorang terlalu kecil dalam menghadapi sejarah. Dia tampaknya berbicara tentang keadaannya sendiri ketika berbicara tentang tubuh penguasa dari 40 ribu tahun yang lalu. Ketika dia selesai, dia menghela nafas dan tidak berbicara lagi. Kepala desa memeriksa tablet batu dari kedua sisi sebelum menjadi bersemangat. Dia mengambil beberapa tinta dan kertas untuk merekam tulisan-tulisan di tablet batu. Leluhur pertama mengangkat alisnya, dan kepala desa tersenyum dan berkata, aku akan menuliskan hal-hal ini dan membawanya kembali untuk dilihat kaisar manusia lainnya. Tubuh penguasa sejati, benar-benar ada tubuh penguasa. Aku sudah mengambil tubuh penguasa sejati sebagai muridku untuk posisi kaisar manusia. Lihat tablet batu ini, itu pasti akan membuatku bahagia. Leluhur pertama memeriksanya dengan takjub sebelum melanjutkan perjalanan. Menurut tablet batu, Hai Emperor Sangtuari Musnah setelah Hai Emperor era berakhir. Aku juga khawatir tentang cara free village. Kepala desa segera menyusulnya dan bertanya, apa yang dimaksud leluhur pertama adalah. Aku khawatir tentang cara free village, kata leluhur pertama dengan sungguh-sungguh. Aku belum pernah mendengar berita tentang desa cara free sejak lama. Meskipun telah mengirim pesan beberapa kali dan meneruskan perintah pendiri kaisar, aku curiga bahwa itu bukan lagi pendiri kaisar pendekar yang gagah perkasa dari sebelumnya tanpa beban, tanpa beban, he he. Dia yang tidak memikirkan masalah-masalah besar segera menemukan penderitaan di dekatnya. Mereka telah tinggal terlalu lama di desa bebas ragu. Aku menentang membangunnya saat itu dan ingin bertarung sampai akhir. Kepala desa bergumam dengan tidak pasti pada dirinya sendiri sebelum bertanya, jadi tujuan leluhur pertama adalah untuk menemukan orang-orang dari era pendiri kaisar. Era kaisar tinggi telah berjalan terlalu lama, jadi tidak mungkin bagi orang yang selamat untuk bertahan sampai sekarang. Tidak, masih ada orang yang masih hidup. Kaisar pertama melihat sekeliling. Suwaka kaisar tinggi ini telah mengumpulkan orang-orang yang selamat dari era kaisar tinggi dan mengalami banyak tahun perkembangan. Kekuatan mereka tidak kecil dan tidak akan kalah dengan desa carefree saat ini. Tempat ini kemudian diserang oleh musuh, dan saya menemukan dari catatan yang tersebar dari kehancuran di luar bahwa ada orang-orang yang melarikan diri hidup-hidup untuk membuat kota asal lainnya. Saya ingin menemukan mereka untuk menyatukan mereka dengan carefree village sehingga mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang besar. Kepala desa husuk sesaat. Jika periode yang paling berkembang dari era pendirian kaisar tidak bisa menggulingkan surga, maka bahkan jika Anda menemukan mantan bawahan kaisar pendiri, peluang Anda akan jauh lebih rendah daripada orang-orang dari periode berkembang. Jika Anda tidak menemukan mereka untuk bersekutu bersama selama terkuat Anda, apa gunanya menemukan mereka sekarang? Ekspresi leluhur pertama menjadi sedih, dan dia berkata dengan heran, aku tahu. Tapi aku juga tahu bahwa jika mereka terus bersembunyi di carefree village dan tidak melakukan apa-apa, tidak akan ada harapan selamanya. Aku perlu melakukan sesuatu, sibuklah. Jika saya tetap diam, pikiran saya menjadi liar. Saya melihat rekan-rekan saya sekarat di depan saya, saya melihat bencana menghancurkan semua orang, saya melihat orang-orang berjuang di tempat yang mengerikan seperti neraka. Saya perlu melakukan sesuatu. Dia motot dan penuh obsesi. Namun, kepala desa memahami perasaan dan sentimennya. Aku akan pergi bersamamu. Ketika Kinmu datang ke kediaman para kultus penguasa surgawi Saint Chulte di Fengdu, dia melihat sekeliling dan melihat banyak utusan hantu dan pelayan hantu bergegas. Dibandingkan dengan kaisar manusia masa lalu yang miskin di Hall of Human Emperors, tempat ini jauh lebih ramai dengan hantu yang datang dan pergi. Istana-istana itu juga luar biasa mengesankan, menjadikannya jelas bahwa para kultus suci Heavenly Saint Chulte sebelumnya menerima persembahan dari Heavenly Saint Chulte. Mereka tidak seperti kaisar manusia masa lalu dari Hall of Human Emperors yang karena sedikitnya jumlah orang tidak memiliki siapapun untuk menyapu makam mereka dan semuanya dilanda kemiskinan. Hanya leluhur pertama, yang tubuh jasadnya membatu dan berdiri di Little Jade Capital, masih menerima beberapa persembahan dari waktu ke waktu, jadi ada beberapa jatah di rumahnya, cukup untuk memberikan bantuan materi kepada leluhur kedua, leluhur ketiga, dan sisanya. Istana Heavenly Saint Chulte berbaris berturut-turut dengan ubin berlapis kaca dan kasoon merah tua. Mereka kaya ornamen dan memiliki lapisan menara dan pavilion. Di antara istana terdapat berbagai formasi koridor panjang sebagai lorong untuk menghubungkan istana bersama. Sejumlah Im membawa semua jenis karangan bunga dan piring buah setiap saat. Seluruh tempat sibuk dengan aktivitas. Kin Mu menghela nafas dengan sedih. Orang-orang di sini juga menjadi hantu, tetapi perawatannya jauh berbeda. Dia pergi ke satu istana dan mengangkat kepalanya untuk melihat. Tempat itu disebut Aula Zuyang, jadi dia berpikir, mungkinkah ini Aula Istana Master Chulte Zuyang? Chulte Master Zuyang adalah Master Saint Heavenly Chulte sebelum Litian Sing. Kin Mu tidak tahu banyak tentang prestasi masa lalunya, hanya saja Saint Riffle Mountain memiliki Aula Zuyang. Dia tidak pernah berharap bahwa akan ada satu di Fengdu juga. Di depan Aula ada seorang anak muda yang mengukir singa penjaga dengan pahat. Di sebelahnya, beberapa Im mengambil batu yang hancur. Kin Mu hendak memasuki Aula ketika pemuda itu bertanya, untuk apa kamu di sini? Kin Mu tersenyum dan berkata, saya di sini untuk menemukan Chulte Master Zuyang. Pemuda itu memeriksa dia dari atas ke bawah sebelum meletakkan palu dan pahatnya. Di sebelahnya, seorang Im mengangkat piring batu giok untuk mengambilnya. Im lain mengambil baskom batu giok untuk mencuci tangannya, sementara Im lain menawarkan handuk. Pemuda itu membersihkan tangannya dan bertanya dengan heran, kamu belum pernah melihat Chulte Master Zuyang sebelumnya. Kamu adalah Chulte Master Zuyang. Kin Mu bertanya dengan heran. Pemuda itu mengangguk sambil tersenyum. Aku, aku melihat kamu semua adalah tulang sehingga kamu harus tetap hidup. Tapi yang aneh adalah kamu bukan Li Tian Xing. Dia adalah muridku jadi aku tidak akan melupakannya. Kamu adalah Master sesat berikutnya. Minatnya terbangun dan dia bertanya dengan penuh semangat, kamu menyingkirkan Li Tian Xing. Kin Mu buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, jiwa Chulte Master Li telah tersebar. Dia mempertaruhkan nyawanya melawan Sing An, tapi dia tidak berhasil mengalahkannya. Meskipun aku tidak tahan dengan karakter Chulte Master Li, dia masih tahu bagaimana bertobat tepat sebelum dia meninggal, itu benar-benar atmi. Jiwanya berserak, luar biasa. Master Sektezu yang bertepuk tangan sambil tertawa. Kematian yang luar biasa. Selama tahun-tahun terakhirku, aku tidak ingin menyerah pada posisi itu sehingga bocah itu mengambil keuntungan dari diriku ketika aku mengolah sembilan layu teknik misterius berkembang sembilan dan menantangku ketika kaki dan darahku layu. Dia terluka parah. Saya dan merebut posisi Master Kultus. Saya terluka parah, tetapi ketika hidup saya berakhir, itu masih datang untuk menumpahkan air mata buaya di depan kuburan saya. Kinmu terperangah. Setelah beberapa saat, dia bertanya, bolehkah saya bertanya di mana Patriarch Saint Surga? Siapa Patriarch Saint Surga? Master Sektezu yang tertegun sesaat sebelum dia menyadari. Kamu berbicara tentang paman senior kecilku, kan? Selama tahun-tahun terakhir dari Grand Master saya, dia menerima murid. Paman senior kecil saya belum pernah menjadi guru pemujaan sebelumnya dan dia bahkan lebih muda dari saya. Setelah saya mengalahkan Tuhanku sampai mati, dia benar-benar menyalahkan saya sehingga ingin menyingkirkannya juga. Akan tetapi, aku takut pada orang-orang dalam kultus yang mengeluh jadi aku memberinya janji untuk menjadi Patriarch Suci Pemujaan Surgawi, mengirimnya jauh-jauh. Tuan, di sini, Tuan kultus kecil dari kultus suci surgawi kita ada di sini untuk mengunjungi kami. Seorang pria berjubah hitam berjalan keluar dari istana dari samping. Dia juga memiliki penampilan yang tampan dan tampak berusia 34 tahun. Dia memiliki penampilan yang agung dan sangat tampan. Ketika dia mendengar kata-kata itu, dia menghampiri dan bertanya dengan heran, Tuan kultus kecil. Orang suci surgawi kita telah mengubah Tuan kultus yang lain. Bagaimana kamu mati? Master Sektezu yang tersenyum. Tuan kultus kecil belum mati. Lihat, dia dalam bentuk kerangka. Dia di sini untuk menemukan saudara juniormu, yang merupakan paman senior kecilku. Pria berjubah hitam berjalan dan memeriksa Kinmu. Dia tersenyum. Kamu memang belum mati. Apakah kamu menerima murid? Kinmu segera menyambutnya dan berkata, Salam kultus guru Julian. Saya belum menerima murid. Jangan menerima murid begitu cepat. Semakin cepat kamu mengambil seorang murid, semakin cepat kamu akan mati. Lihat, aku dibunuh oleh muridku yang baik. Kultus guru Julian berbalik dan menunjukkan pedang di belakang dadanya. Dia kemudian mengulangi peringatannya dengan niat baik. Lihat, pedang ini ditusuk di sana oleh muridku yang baik. Master Sektezu yang senang dengan dirinya sendiri dan berkata sambil tersenyum, Tuan, Anda masih punya wajah untuk membawa pedang itu. Apa yang Anda katakan ketika Anda membunuh Grand Nona? Master Chult Julian tertawa dengan ekspresi senang. Kakek buyutmu ingin mewariskan jabatan itu kepada adik laki-laki junior, Jadi jika aku tidak membunuhnya, bagaimana aku bisa menjadi guru suci guru pemujaan? Bagaimana kamu bisa membunuhku untuk menjadi guru pemujaan? Itu benar? Siapa yang membunuh Master Kultus kecil untuk menjadi guru suci Master Kultus? Bab 505 banding 505 Wajah Kinmu menghitam. Baru setelah beberapa saat dia ingat bahwa dia tidak punya wajah untuk menjadi hitam. Tradisi iblis surgawi-surgawi tampak sedikit berbeda dari apa yang dia bayangkan. Tidak hanya tidak ada tiga pisau dan enam lubang hukuman karena membunuh seorang guru pemujaan, itu sebenarnya semacam kebajikan tradisional. Para guru pemujaan diperlakukan membunuh Master Pemujaan untuk mengambil posisi mereka sebagai suatu kehormatan. Aku tidak pernah membunuh siapapun. Aku dipilih oleh Patriark suci surgawi yang mempromosikanku menjadi Master Kultus, kata Kinmu sambil menahan emosinya. Tuan, Tuan, Master Chult Julian melambai kepada seorang gadis muda. Tuan Kultus kecil ada di sini, dan dia aneh. Dia sebenarnya tidak membunuh Master Kultus sebelumnya dan hanya melangkah ke posisi Master Kultus. Gadis muda itu berjalan keluar dari istananya dan menuju ke sisi mereka. Dia kemudian berkata dengan heran, sebenarnya ada insiden seperti itu. Kamu tidak merayu Tuanmu, merusak hati Dao mereka, atau membuat mereka kalah darimu dalam perkelahian. Kinmu menggelengkan kepalanya. Tidak, itu Patriark Saint Surgawi yang membuat keputusan dan menyerahkan posisi itu kepadaku. Merusak tradisi Kultus Suci Surgawiku Gadis muda itu menawan, dengan dua anting-anting perak besar dan berkilauan di telinganya. Tapi dia memiliki sedikit pandangan jijik terhadap Kinmu saat dia berkata, bertarung dengan otak dan otot dengan Tuan adalah tradisi baik dari Heavenly Saint Chult, dan kamu benar-benar membuang tradisi ini. Betapa membosankan. Jika kamu tidak tantang Sang Master, bagaimana generasi berikutnya bisa lebih kuat dari yang sebelumnya. Posisi Anda sebagai Master Kultus tidak tercapai melalui metode yang tepat. Kinmu terperangah dan tidak tahu harus berkata apa. Gadis muda itu seharusnya berasal dari keluarga Si, dan sesuai dengan urutan dari para guru pemujaan masa lalu, dia harus menjadi guru pemujaan Si Yuanwei, leluhur nenek Si. Keluarga Si jarang memiliki guru pemujaan, tetapi masih ada satu atau dua. Si Yuanwei adalah salah satunya. Saya awalnya Santo Suci kultus suci, tetapi kemudian saya membuat kultus guru Fuyun jatuh cinta pada saya dan merusak hatinya Dao. Kultus guru Fuyun kemudian menghela nafas dengan sedih dan mengatakan bahwa kultus suci pasti akan lebih kuat lagi di tangan saya, jadi dia menerangi saya dan menguraikan kebijaksanaan saya. Namun Anda mengandalkan bantuan patriark untuk mendapatkan posisi Master Kultus, sehingga Anda dianugerahi secara tidak sah. Master Chultzu yang mencibir. Drennyonya, orang yang menyerahkan posisi kepadanya adalah Paman Senior kecil saya, jadi sekarang Anda tahu betapa salahnya menyerahkan posisi itu kepada Paman Senior yang sedikit, kan? Paman Senior Kecil merusak tradisi jangka panjang Saint Surgawi Saya Sekte setelah menjadi Heavenly Saint Patriarch. Tuan Sekte kecil ini tidak menyingkirkan atau bahkan melukai Tuan Sekte sebelumnya dan masih memiliki wajah untuk mengunjungi kami. Wajah si Yuan Wei berubah sedikit merah. Saya pikir little when Yuan terlihat tampan dan akan merusak hati Dao saya, merebut posisi Master sesat dari saya, jadi saya tidak pernah berharap Tuanmu membunuh saya. Namun, Wen Yuan benar-benar menghancurkan hati saya dengan melakukan hal seperti itu. Isen, apakah dia sudah mati? Kita bisa meminta dia datang. Tuan Hu Jun, apakah Anda melihat Wen Yuan? Seorang pria tampan menyihir berjalan sambil tersenyum. Aku baru saja melihatnya. Dia sedang diganggu oleh kerangka besar yang dikatakan berasal dari dunia yang hidup. Itu membungkusnya dan menangis, membuatnya menangis juga. Dia seharusnya berada di suatu tempat menyekat tubuhnya. Ingus sekarang. Ini Master kultus baru kita yang suci, kata si Yuan Wei lengah. Posisinya sebagai Master kultus tidak datang dengan benar. Sebenarnya itu bukan diperjuangkan tetapi diturunkan. Sungguh memalukan. Sesuatu seperti itu benar-benar terjadi. Wajah Chult Master Hu Jun berubah dingin dan dia mencibir. Tentu saja, setiap zaman memunculkan kejeniusan baru di tanah yang mulia ini, dan setiap generasi lebih buruk dari yang sebelumnya. Orang-orang zaman sekarang telah dengan sedih merosot, dan bahkan posisi guru kultus suci pun tidak lagi diperjuangkan. Apakah Anda memiliki memegang teguh kerajaan Anda? Kinmu tetap sabar. Rekan-rekan guru kultus, saya didukung oleh para Master Aula dari 360 Aula dan Pelindung dan Raja-Raja Surgawi. Baru kemudian saya naik ke posisi guru kultus. Sejujurnya, kultus suci telah berkembang lebih dan lebih banyak di tangan saya dan jauh melampaui masa lalu. Kata-kata besar. Beberapa guru pemuja masa lalu berjalan mendekat, dan seorang lelaki tampan mencibir ketika mendengar kata-katanya. Berkembang lebih dan lebih. Aku pernah mendengar bahwa kekaisaran perdamaian abadi adalah yang berkuasa sekarang di dunia yang hidup. Ini telah menganeksasi dunia jadi bagaimana Anda membuat kultus suci berkembang. Apakah Anda akan menghianati kultus untuk mencari kemuliaan, membiarkan kaisar menjadi guru pemujaan? Kinmu menahan amarahnya dan tersenyum. Siapa ini? Pria tampan itu membuka kipasnya yang terlipat dan berkata, kamu belum pergi ke Hall of Yue Guang di Gunung Kedatangan Seinku. Aku Sekte Master Yue Guang. Kinmu tertawa keras dan berkata, saya tidak pernah memberikan penghormatan kepada hutan busuk di aula sebelumnya. Di St. Riffle Mountain, saya hanya menghormati Woodcutter, Founding Master, dan juga Tiga Raja. Master kultus lainnya di mata saya adalah hanya terbang dan tidak layak saya hormati. Sungguh berani. Beberapa master kultus lain maju dan Kinmu melihat ke atas. Semua orang adalah pria tampan dan wanita cantik. Itu menciptakan perbedaan yang jelas antara Sekte Iblis Surgawi dan Aula Kaisar Manusia. Tidak peduli apakah itu laki-laki atau perempuan, siapapun bisa menjadi Kaisar Manusia di Hall of Human Emperor karena mereka tidak peduli dengan penampilan mereka, membiarkan kulit mereka menjadi tua. Mereka jarang memelihara masa muda mereka. Tetapi para guru pemujaan Heavenly Saint Chulte berbeda. Kitab Suci Iblis Surgawi pendidikan yang besar memiliki tujuh tulisan ciptaan, dan mengolahnya dapat memungkinkan seseorang untuk mempertahankan penampilan mereka selamanya. Mereka bahkan bisa mengembalikan penampilan mereka ketika mereka masih muda. Kinmu memandang Master Kultus Suci. Mereka sebagian besar pria dan wanita muda yang tampak cantik. Bahkan leluhur muda itu tampak muda dan memperhatikan penampilannya. Little Chult Master juga kemungkinan besar tidak memberikan penghormatan kepada saya, Feng Kiangu di Aula Kiangu, kan? Sekte Master Kiangu berjalan maju dan mencibir. Posisi kamu dari guru sesat diturunkan dan tidak disambar menggunakan kekuatanmu sendiri. Asal usulmu tidak tepat dan kamu masih berani mengatakan bahwa kita lalat dan tidak pantas dihormati. Apa yang kamu miliki yang pantas kami hormati? Itu benar, kamu dianugerahkan secara tidak sah jadi bagaimana kamu memiliki wajah untuk memunjungi kami dan bertemu leluhurmu. Kamu bahkan tidak menghormati aturan Kultus Suci dan tidak menunjukkan rasa hormat kepada kami, leluhurmu. Apakah kamu tidak menipu Tuhan dan menghancurkan leluhurmu di usia yang begitu muda? Tuhan Kultus kecil. Ini berlanjut sebentar. Diam, Kinmu berteriak marah ketika dia tidak bisa lagi menerimanya. Lingkungan menjadi sunyi. Kinmu tertawa keras dan membuka jubahnya ke kedua sisi sambil berkata dengan keras, ketika saya menggantikan posisi itu, mata pencaharian para pengikut sudah dekat dengan kemelaratan dan ada banyak hal yang menunggu untuk dilakukan. Ini adalah kekacauan yang terjadi pada Kultus sebelumnya. Master, Li Tian Xing, telah pergi untuk saya. Setelah melangkah ke posisi saya, saya mereformasi kelebihan dan kekurangan, menyatukan kita dengan perdamaian abadi untuk mengusir buddhisme dan menimbulkan kerusakan serius pada Dao Sekte, menyebabkan dua alasan sakral besar ini mengakui kekalahan. Aku mengubah undang-undang dan membereskan jalan, memperluas ajaran, mendirikan aulas sekolah, mendirikan Akademi Suci Sein, mengumpulkan jalur, keterampilan, dan seni surgawi dari semua sekte dan sekte di dunia untuk memperbaiki reputasi Kultusku. Aku telah menemukan bentuk pedang ke-18 dan membentuk roh purba di enam arah. Orang-orang dari Kultus saya sekarang terletak menonjol di 10.000 mil dari timur ke barat. Yang tertinggi adalah Eternal Peace Imperial Preceptor dan yang terendah adalah rakyat jelata dan peon. Di semua tingkat masyarakat, ada orang-orang dari kita Kultus. Dengan kultivasi Seven Stars Realm saya, saya sudah mencapai sebanyak ini. Dia melihat-lihat penguasa Kultus Suci Surgawi Iblis Surgawi masa lalu dan mencibir. Bagaimana dengan kalian? Di bawah tanganmu, pemujaan suci telah jatuh ke jalan setan dan disebut pemuja Iblis Surgawi, dimarahi dan diberhentikan oleh semua orang. Apa yang disebut jalan orang suci tidak lain adalah penggunaan sehari-hari orang biasa, tetapi kamu telah mengambil jalan suci orang suci itu dan mengubahnya menjadi jalan setan, mengubahnya menjadi jalan iblis. Seorang suci memiliki untuk menegakkan kebajikannya, kemampuannya, dan ide-idenya secara tertulis, jadi apa yang telah kalian lakukan. Saya menghormati Shane Woodcutter karena memberi tulisan suci di atas batu dan memberikan keterampilan kepada semua umur. Saya menghormati guru pendiri karena menguraikan kebijaksanaan seorang bijak kuno, mendirikan aliran sesat dan membangun gagasannya secara tertulis. Saya menghormati tiga tuan kultus dari Hall of Three Kings yang mengorbankan diri pada saat-saat berbahaya untuk melestarikan warisan. Tapi bagaimana dengan kalian, kinmu mencibir, pahala apa yang telah kamu tetapkan, kebajikan apa, gagasan apa, salah menafsirkan ajaran, mengembangkan teknik iblis, membuat Heavenly Saint Chult harus membawa reputasi pemuja iblis. Bagaimana aku memiliki wajah untuk bertemu dengan leluhur? Apakah kebaikanmu, kalian yang didirikan sudah sebesar jari saya? Apakah kalian memenuhi syarat untuk menjadi guru kultus? Memenuhi syarat untuk menjadi guru suci? Saya di sini bukan untuk menemukan kalian, karena kalian biasa-biasa saja dan bahkan tidak memiliki wajah untuk temui aku. Lingkungan menjadi sunyi. Master kultus suci Heavenly Saint Chult bahkan lebih banyak daripada kaisar manusia dari Hall of Human Emperor, tetapi kebanyakan dari mereka telah meninggal secara menyedihkan sehingga budidaya mereka tidak cukup tinggi untuk memasuki Fengdu, sehingga jumlah master kultus suci di Fengdu tidak jauh lebih tinggi. Meski begitu, ada hampir 30 master kultus berkumpul, dan mereka adalah kekuatan besar lain di Fengdu yang hanya sedikit orang yang memprovokasi. Pidato panjang Kinmu telah meledakan pikiran semua orang, dan situasinya telah menjadi sangat dingin. Tiba-tiba, suara Patriark Muda mencapai mereka. Apa yang terjadi? Semua orang di sini. Aku terlambat. Aku terlambat. Kinmu melihat ke atas dan melihat keringat dingin di dahi Patriark Muda. Dia bergegas dengan kerangka besar Naga Kilin mengikuti di belakangnya. Sang Patriark Muda bergegas dan masuk ke kerumunan. Keringat dingin di dahinya tumbuh saat dia terkekeh. Chult Masters, bagaimana pembicaraan sederhana meningkat menjadi pertengkaran. Ini adalah Heavenly Saint Chult Masters saat ini, bakat luar biasa di zaman sekarang yang berpegang pada ajaran di atas bebatuan. Chult-chult Kin ada di sini untuk menemukan saya, jadi mari kita pergi. Pergi, datanglah ke tempatku untuk duduk. Para murid dari kultus suci telah membakar beberapa hal baik untukku. Para master kultus setan surgawi di sekitarnya tidak bergerak. Keringat dingin bergulir di dahi Patriark Muda saat ia menarik pakaian Kinmu. Dia mengertakan gigi dan berkata, kata-katamu terlalu kejam. Turunkan kepalamu dan minta maaf kepada leluhur. Meminta maaf. Tidak perlu untuk itu. Sekte Master Zhu yang tertawa keras dan berkata dengan santai, tubuh kecil Sekte Master Kin benar-benar bisa meledak dengan kata-kata mencengangkan yang begitu keras sehingga bahkan para tunarungu dapat mendengar. Kami semua tertegun. Ekspresi Patriark Muda sedikit berubah. Master Sekte Zhu yang tampaknya marah, karena semakin menyenangkan senyumnya, semakin besar amarahnya. Kinmu tersenyum dan berkata, Sekte Master Zhu yang sedang mencoba menyeratkan sesuatu jadi mengapa dia tidak akan berbicara pikirannya. Patriark Muda itu sangat cemas sementara Chult Master Zhu yang hanya tersenyum. Master kultus dari Heavenly Saint Chult harus baik dalam perkelahian dan tidak berbicara dengan mulut yang fasih. Posisi Anda dari Master Kultus diperoleh secara tidak pantas, tetapi karena Li Tian Xing sudah mati, mengapa kita tidak tulang tua menggantikannya dengan ujilah kamu? Mari kita lihat apakah kamu memiliki hak untuk menjadi guru suci guru sesat. Sang Patriark Muda buru-buru menarik ujung kemeja Kinmu, memberi isyarat baginya untuk menolak. Untuk bertarung di ranah yang sama. Sejujurnya, aku hanya mengalahkan semua orang di Aula Kaisar Manusia. Kinmu dengan lembut mendorong tangannya dan berkata sambil tersenyum, semua Kaisar Manusia Hall of Human Emperors adalah yang terkemuka tokoh-tokoh dan pertempuran mereka melelahkan. Adapun sesama Kultus masa lalu, jika kita bertarung di dunia yang sama. Suaranya menjadi acuh tak acuh. Datanglah sekaligus. Keringat membasahi dahi Patriark Muda seperti hujan. Ekspresi Master Kultus masa lalu berubah secara drastis, dan Master Kultus Yulian tertawa. Chult Master Kin sangat antusias, tetapi bagi kita untuk pergi bersama-sama, bukankah kamu terlalu angkuh? Sebagai contoh, izinkan saya terlebih dahulu menguji metode Chult Master Kin. Kinmu menggelengkan kepalanya, ranahmu tidak cukup, satu ranah sebagai satu surga, satu kerangka pikiran sebagai satu pas. Aku berdiri di atas pas sambil memandang kalian semua, melihat semuanya dengan jelas. Aku meminta kalian semua untuk datang bersama-sama karena saya menghormati orang tua. Jika Sekte Master Yulian ingin melawan saya sendirian, tidakkah Anda akan melebih-lebihkan diri Anda sendiri? Sang Patriark Muda menghela nafas dan mengambil nafas panjang sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, Kultus Guru Suci, Anda harus menepati janji ketika Anda berbicara. Semua orang menyegel makhluk surgawi Anda, hidup dan mati, dan jembatan surgawi, tiga harta surgawi yang agung ini. Adapun apakah kalian ingin bertarung sendirian atau pergi bersama? Itu semua terserah kalian. Pokoknya, aku bukan Master Kultus Suci jadi lakukan saja apa yang kamu suka. Kultus Master Yulian adalah yang pertama menyegel tiga harta surgawi agungnya dan melangkah maju. Dengan teriakan, teknik iblisnya meledak. Kitab Suci Iblis Surgawi pendidikannya yang hebat berjalan menyusuri jalan setan, dan dia benar-benar seorang ahli jalan setan yang hebat. Dia telah memahami jalan, keterampilan, dan seni surgawi dalam Kitab Suci Iblis surgawi pendidikan besar sampai ke titik ekstrim dari jalan iblis. Mengambil satu langkah adalah serangkaian hantu. Kitab Suci Iblis surgawi pendidikan yang hebat hanyalah tulisan yang tidak lengkap dari teknik overload body tree elixir saya namun masih disempurnakan menjadi jalan iblis oleh Anda. Kinmu menyipitkan matanya dan menyerang dengan telapak tangan. Dia secepat kilat dalam memukul para hantu. Kekuatan Palem Stars Great Heavenly Overarching Ledakan Master Chult Yulian terbang kembali dan menciptakan lubang berbentuk manusia di Hall of Suyang. Selanjutnya, serangkaian keributan terdengar dari Aula. Master Chult Yulian telah menabrak lebih dari selusin dinding dan masih tidak bisa berhenti. Akhirnya, awan jamur muncul 10 mil jauhnya. Mustahil untuk mengatakan berapa banyak hal yang telah diatakan sebelum berhenti. Semua orang belum kembali ke akal sehat mereka ketika Kinmu bergerak dan datang ke belakang Chult Master Suyang. Reaksi pria itu sangat cepat dan dia menerkam ke depan berubah menjadi bayangan yang menempel di lantai. Kinmu menginjak lantai dan tanah terbelah menciptakan parit yang dalam. Tubuh sejati Chult Master Suyang diguncang keluar dari bentuk bayangan hitam dan pisau menebas lurus ke wajahnya. Dia berteriak marah dan tubuh kura-kura hitam muncul. Perisai besar terbelah ketika bertemu dengan pisau dan dia terpesona dengan dua bagian dari perisai yang rusak. Kinmu bergegas ke kelompok Master Kultus masa lalu dan bergerak seperti hantu. Semua orang tercengang, tetapi mereka tidak membuang waktu sebelum membalas karena merasakan serangannya. Bang, bang, bang. Serangkaian ledakan terdengar ketika Seni Divine Chult Master Yue Guang mengenai tubuh Feng Qiang dan pedang iblis Feng Qiang menusuk ke dada si Yuan Wei. Dalam sekejap, semua orang berantakan. Sang Patriark muda segera pindah kembali untuk menghindari ketahuan. Dia kemudian melihat tanah terbelah dan hancur. Seluruh Aola Zhu yang pecah berkeping-keping di bawah serangan berbagai seni surgawi dan Aola yang rusak melayang ke langit. Semua orang melompati puing-puing. Kepala mereka terkadang naik dan turun. Kadang-kadang mereka adalah bayangan di beberapa pilar dan kadang-kadang mereka berubah menjadi binatang terbang atau melompat. Apa yang Anda gunakan adalah pedang daosek te dao, Anda pengkhianat. Seorang guru pemujaan masa lalu meraung marah saat dia menderita ratusan pedang. Dia kemudian pingsan lebih dulu. Skoundrel, ini adalah teknik biara grit tunder celap. Ini adalah seni surgawi dari Little Jade Capital. Keterampilan pedang apa ini? Bang, bang, bang. Angka-angka jatuh ketika istana yang hancur naik semakin tinggi. Di ubin mengkilap dan langit-langit vermilion, kinmu dan tubuh Chultmaster Hu Jun menyeberang. Kinmu menggunakan rahasia kata segel untuk menyegel lima indera lawan-lawannya. Dia kemudian berbalik dan menggunakan yin yang surga membalikan tangan, dan dengan mengangkat dan menurunkan telapak tangannya, dia membuat Chultmaster Hu Jun muntah darah saat dia jatuh. Ubin mengkilap dari aula besar membelah sebagai Chultmaster Yanji datang. Tapi yang menyambutnya adalah seni surgawi besar dari kinmu, gua surgawi dan bimasakti menggantung dari langit surga. 10 ribu bintang membawa kekuatan telapak tangan yang menakutkan turun dari langit, menerobos seni surgawi Chultmaster Yanji seperti kayu busuk. Telapak tangan kinmu kejam memukulnya ke tanah dengan bimasakti. Ledakan. Di udara, banyak pagar yang runtuh dan dinding bobrok jatuh, dan tanah bergetar hebat. Di mana banyak heavenly devil Chultmaster setelah mendarat, ada telapak tangan besar yang memiliki luas 3 hingga 5 bidang. Lemah pencuri tua, tidak mampu menahan satu pukulan. Kinmu mendarat di tanah dan membersihkan pakaiannya. Dia memandang leluhur muda yang tercengang itu dan tersenyum. Patriark, ayo pergi ke tempatmu untuk bicara. Bab 506 banding 506. Hall of Wen Yuan adalah tempat Patriark muda, dan itu jauh lebih kumuh daripada Aula Master Kultus. Ini mungkin karena Patriark belum pernah menjadi guru pemujaan sebelumnya, dan statusnya jauh lebih rendah dari para pemuja kultus. Namun, di mata kinmu, itu juga karena Patriark muda tidak pernah menjadi guru suci guru sesat sehingga dia bisa menjatuhkan bagasi dan mencapai hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh para guru sesat itu. Sang Patriark muda dan pengajar kerajaan perdamaian abadi adalah setengah guru dan murid dan setengah teman. Ketika Eternal Peace Imperial Preceptor datang mengunjunginya, dia berinisiatif untuk menunjukkan kepadanya kitab suci iblis surgawi pendidikan yang besar dan juga memberitahunya tentang ajaran umum tentang jalan orang suci. Dia kemudian secara pribadi menulis surat untuk merekomendasikan pemuda itu ke Daosek dan Grittunder Celap Monastery. Prestasi besar Eternal Peace Imperial Preceptor berhubungan dengan dia juga. Setelah itu, ketika Eternal Peace memulai reformasinya, itu juga terkait dengan Patriark muda. Bahkan pendirian Imperial Chollege juga memiliki hubungan yang sangat dalam dengannya. Dia adalah kanselir agung pertama dari Imperial Chollege, dan ketika Eternal Peace Imperial Preceptor melakukan reformasinya, dia sering mencari pendapatnya. Eternal Peace memiliki tiga pemain besar dalam reformasi. Dua pemain besar, Imperial Preceptor dan Emperor, berada di tempat terbuka sementara Patriark muda itu adalah pemain besar ketiga yang tersembunyi di belakang punggung mereka. Hanya berdasarkan prestasi, dalam seluruh sejarah pemujaan suci, paling tidak ada dua-tiga orang lain yang bisa menyamai pencapaian para Patriark muda. Namun karena dia bukan Master Kultus, dia tidak menerima perlakuan dari Master Kultus lainnya, dan ini membuat Kinmu merasa sedih untuknya. Kamu masih belum mengubah emosimu. Patriark muda membawa Kinmu keolah sementara tulang besar dan sisi kilin naga terus bergesekan dengannya. Sampai-sampai pakaian Patriark muda itu sudah sobek dan kakinya sudah memerah. Namun dia bertindak seperti itu bukan apa-apa dan berkata kepada Kinmu, bagaimana sekarang? Semua guru pemujaan masa lalu telah dipukuli oleh Anda. Apakah Anda pikir mereka mudah bergaul? Mereka adalah kekuatan dalam Fengdu. Setelah Anda mati usia tua, bagaimana Anda akan berdiri di Fengdu? Patriark, Kinmu tiba-tiba memeluknya erat saat suaranya sedikit bergetar. Dia tidak membiarkannya pergi bahkan setelah waktu yang lama. Saya merindukanmu. Bocah kerangka itu ingin menghapus air matanya, tetapi tidak ada air mata yang akan diseka. Dia tersedak ketika dia berkata, aku tidak tahu kamu menghalangi para dewa surga tinggi di reruntuhan besar dan hanya mendengarnya nanti dari Si Yun Siang. Penatua disiplin membawa abu kamu kembali, tapi aku tidak bisa bertemu Anda terakhir kali. Jadi saya di sini untuk melihat Anda sekarang. Saya terus menyembunyikannya dari Fatih Dragon, tidak berani memberitahunya, tetapi saya tidak bisa lagi. Sang Patriark muda terpana, dia menepuk punggung pemuda itu dan menghela nafas dengan sedih. Aku hanya tinggal di tempat lain. Lihat, aku masih memiliki darah dan daging. Di mataku, kalian adalah orang mati, jadi haruskah aku menangis dengan sedih juga? Di sana, di sana. Sekte Master Kin begitu sengit ketika memarahi dan memukuli semua leluhur jadi mengapa sekarang kau bertingkah seperti anak kecil. Cukup, Naga Kilin, kakiku berdarah karena luka gosokmu. Tidakkah kau cukup menggosok? Naga Kilin ingin menjulurkan lidah untuk membantunya mengjilat lukanya, tetapi dia kemudian ingat bahwa dia tidak punya lidah. Dia kemudian dengan enggan mundur. Tetapi setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk menggosok kakinya lagi. Patriark muda itu tidak bisa berkata apa-apa. Dia belum bertemu Naga Kilin untuk waktu yang lama, jadi ketika mereka pertama kali bertemu, mereka bahkan banyak menangis karena mereka sudah dekat sebelumnya. Tetapi ketika Fatih Dragon terus menggosok kakinya, dia mulai merasa sangat kesal. Dalam sesaat, tidak ada yang dia inginkan selain mengirim orang itu jauh. Saya sudah memikirkan bertemu Seinwood Cutter yang telah memberikan ajarannya di atas batu dan juga Founding Master, serta tiga raja, kata Kin Mu. Patriark, apakah mereka juga di Fengdu? Kamu tidak bisa melihat tiga raja suci lagi, jiwa mereka telah bubar, kata Patriark muda itu dengan sedih. Mereka mati dalam pertempuran sambil memaksakan diri untuk memberikan ajaran di atas batu kepada guru pemujaan berikutnya, sehingga mereka tidak bisa melindungi jiwa mereka sendiri dan memasuki Fengdu. Aku pikir aku akan bertemu dengan Founding Master di sini juga, tapi aku belum melihatnya. Seinwood Cutter tidak ada di sini juga. Kin Mu tertegun. Selain Fengdu, kemana lagi Seinwood Cutter dan Founding Master pergi? Patung batu tubuh Jasmani Wood Cutter masih berdiri di Little Jade Capital, memandang ke arah reruntuhan besar. Roh primordialnya telah meninggalkan tubuhnya dan pergi ke tempat lain. Setelah Sang Pendiri mendirikan kultusnya dan menetapkan ide-idenya secara tertulis, dia belum menetapkan pahala sehingga dia masih bukan orang suci. Dia seharusnya tidak menjadi dewa juga, jadi dia akan mati karena usia tua. Di mana dia bisa pergi saat itu? Sang Patriark muda ragu-ragu dan berkata, Anda mengalahkan para guru pemujaan masa lalu. Patriark, aku seorang guru pemujaan dan mereka juga penguasa pemujaan, jadi mengapa aku harus lebih rendah dari mereka? Aku masih seorang kaisar manusia juga, jadi statusku bahkan di atas mereka. Jika kamu ingin aku berbicara dengan mereka dengan baik, saya tidak bisa melakukannya, kata Kin Mu. Kultus suci tidak memiliki senioritas dan orang yang menemukan kebenaran haruslah guru. Meskipun mereka adalah guru kultus masa lalu, mereka juga memiliki kekuatan karakter mereka sendiri. Jika saya tidak mengalahkan mereka, mereka akan mengatakan bahwa gelar master kultus saya tidak tercapai dengan benar. Setelah mengalahkan mereka, mereka terdiam. Selain itu, kultus suci di tangan mereka tidak memiliki prestasi dan cara mereka rusak, sehingga mereka pantas dipukuli. Sang Patriark muda menghela nafas dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu tidak memiliki tubuh jasmanimu jadi bagaimana kamu menggunakan kekuatan sihirmu? Aku pernah datang ke sini dengan kepala desa, dan saat itulah aku menyadari bahwa aku berubah menjadi kerangka hanyalah ilusi. Karena itu adalah ilusi, tubuh jasmaniku menghilang dan kalian yang hidup kembali juga merupakan ilusi mata kakek-kakek surgawi memungkinkan saya untuk melihat segala sesuatu dalam Fengdu, dan sejak saat itulah saya bisa menggunakan kekuatan sihir dan seni surgawi dalam Fengdu. Saya dapat merasakan tubuh jasmani saya sendiri. Patriark, Anda tidak tahu ini tetapi di mataku. Kesedihan tanpa batas membanjiri hatinya, dan dia tidak terus berbicara. Di depan mata surgawinya, Patriark yang hidup dengan baik-baik saja hanyalah kerangka. Ketika Kinmu berjalan di kota Fengdu, itu saja yang dia lihat. Semua orang berjalan mondar-mandir di kota Fengdu yang sibuk semua adalah kerangka dan hantu. Hanya dia bergerak melalui kota dengan tubuh jasmani. Dia adalah jiwa yang kesepian, terisolasi, dan sendirian. Bahkan ketika dia berbicara dengan ceria dengan kaisar manusia masa lalu di Secret Hall of Five Young, dia hanya berbicara dengan puluhan kerangka. Hanya di dalam antara kehidupan dan kematian, dia melihat kaisar manusia masa lalu mendapatkan darah dan daging. Ini adalah pemandangan yang dilihat Kinmu ketika dia menggunakan mata surgawi yang blind berikan padanya. Pandangannya benar-benar berbeda dari yang dilihat hantu di Fengdu. Di dunia yang hidup, hidup dan mati terbalik, tetapi Patriark, kaisar manusia masa lalu, dan para kultus masa lalu masih mati. Kinmu tidak mengatakan semua ini. Dia terdiam sesaat sebelum tersenyum. Patriark, kamu, imperial preceptor, dan kaisar bertanggung jawab atas reformasi. Sekarang kamu di sini, bagaimana reformasi akan berlanjut? Sang Patriark muda berjalan berdampingan dengannya untuk mencegah kilin naga muncul lagi. Dia tersenyum dan berkata, jalan reformasi telah dimulai dan itu tidak akan berakhir. Apa imperial preceptor yang direformasi adalah tradisi, sifat budak, perkelahian antara sekte sehingga para praktisi seni surgawi di dunia tidak perlu berperang untuk sekte lagi dan menghabiskan kekuatan mereka sendiri untuk apa-apa. Ini juga untuk mengubah pola pikir individu sekte, untuk membiarkan praktisi seni surgawi bekerja untuk orang-orang dan melayani mereka. Ini adalah ide bagus dan kerangka kerja besar. Dia datang ke kebun belakang Ola Wen Yuan dan menyerahkan sepasang gunting kepada Kinmu. Dia juga mengambil satu untuk dirinya sendiri dan memangkas semprotan dengan hati-hati. Yang paling penting tentang reformasi adalah bahwa hal itu mengubah kebiasaan buruk di hati orang-orang, menekan patung-patung dewa di dalam diri mereka. Menghancurkan dewa-dewa di hati orang-orang bukanlah sesuatu yang harus dilakukan oleh para praktisi seni surgawi, tetapi sesuatu yang dimiliki oleh seluruh dunia untuk dilakukan. Jika setiap orang dapat menghancurkan dewa dan Buddha di dalam hati mereka, ini akan menjadi dunia kemakmuran. Kinmu memangkas semprotan dan mengubah bunga menjadi naga ayam tanpa bulu. Ketika Patriark muda itu selesai berbicara, dia berhenti dan merenungkan kata-katanya sebelum mengangguk. Orang-orang di dunia berdoa kepada para dewa dan Buddha untuk angin, hujan, dan panen berlimpah, agar keluarga mereka makmur dan memiliki banyak anak. Jika para praktisi seni surgawi dapat memenuhi keinginan mereka, itu bisa membantu memecahkan dewa di hati mereka. Sang Patriark muda memandangi bunga-bunga dan tanaman-tanaman yang dipangkas berantakan olehnya dan mengalihkan pandangannya setelah beberapa saat. Aku sudah mengatakannya kepada Imperial Preceptor sebelumnya, bahwa untuk menghancurkan dewa-dewa di hati, dia pertama-tama harus mereformasi ekonomi. Itu akan meningkatkan status negara dan membantu rakyat. Ketika ekonomi terbuka, pengetahuan tentang orang-orang akan dibuka. Singkatnya, ketika para praktisi surgawi akan menggunakan seni surgawi mereka untuk membantu para petani memanen hasil panen mereka, para petani akan membayarnya, dan dengan uang yang diterima, mereka akan membeli makanan atau sumber daya yang mereka butuhkan untuk budidaya. Uang ini kemudian akan kembali ke tangan rakyat. Mereka semua harus membayar pajak ke Kekaisaran, sehingga Kekaisaran akan menjadi kaya. Ketika Kekaisaran kaya, ia dapat membuka lebih banyak lalu lintas dan pekerjaan irigasi, yang semuanya untuk kenyamanan dan manfaat bagi orang-orang. Jadi, ketika Kekaisaran kaya, orang kaya, ketika orang kaya, sumber daya berlimpah. Praktisi seni surgawi akan dapat membeli semua jenis sumber daya, dan budidaya mereka secara alami akan jauh melampaui masa lalu. Rakyat akan menjadi kuat, dan Kekaisaran akan menjadi kuat. Kin Mu terpesona, tapi dia tiba-tiba mendengar langkah kaki. Ketika dia kembali untuk melihat, dia melihat Master Chult Su Yang, Master Chult Yulian, Master Chult Yuan Wei, dan sisanya memasuki Hall of Wen Yuan dengan niat membunuh. Master Pemuja Surgawi Iblis Surgawi masa lalu tidak bergerak, melainkan berhenti dan mendengarkan. Common Fog telah menjadi budak dari keluarga yang berpengaruh terlalu lama, dan mereka sekarang memiliki sifat budak. Setelah kamu berlutut, sulit untuk bangun. Imperial Preceptor sekarang membuat orang-orang berdiri, tetapi ini membutuhkan waktu. Namun, reformasi telah bergerak lambat. Orang-orang sekarang tidak lagi berlutut kepada praktisi seni surgawi. Pikiran Patriark muda itu penuh dengan reformasi, dan dia tidak menyadari kedatangan tamu. Dia mengenang masa lalu, aku sudah melihat situasi sebelum reformasi. Pada saat itu, sekte dan sekte berdiri dalam jumlah besar, dan para petani merampas kehidupan mereka. Mereka harus berlutut dan memanggil mereka tuan-tuan tua, mempersembahkan daging dan jatah makanan. Untuk mengubah ini semacam sifat budak, Imperial Preceptor dan aku menggunakan sekitar 200 tahun. Begitu orang-orang berdiri, juga sangat sulit bagi mereka untuk berlutut kembali. Kinmu ingat kejadian di mana orang berlutut di depan patung-patung batu yang muncul dari bumi. Mereka masih berlutut di hadapan patung dewa. Ekspresi Patriark muda itu tumbuh sedikit aneh. Imperial Preceptor mengatakan bahwa itu mudah untuk menghancurkan dewa di kuil, tetapi sulit untuk menghancurkan dewa di dalam hati. Bagiku, tidak mudah untuk menghancurkan dewa di kuil juga. Aku pernah melakukan percobaan kecil sekali untuk menguji hati orang-orang. Saya membangun sebuah kuil kecil di luar ibu kota dan menyinari seekor anjing kotor yang kotor, lalu membuatnya duduk di kuil. Dapatkah Anda menebak apa yang terjadi? Dia menghela nafas dan berkata, setelah beberapa hari, kuil anjing kudis itu berkembang dengan dupa, dan ada banyak lelaki tua dan perempuan tua yang datang untuk memberikan persembahan. Kotak kebajikan di depan anjing kudapan diisi dengan uang. Jika Anda meletakkan katak di kuil, bahkan bukan anjing kudis, orang masih akan mengisinya dengan uang dan menawarkan dupa. Kinmu tertawa, tetapi saat dia melanjutkan, dia perlahan tidak bisa tertawa lagi. Itulah sebabnya kita perlu membuka ekonomi dan membesarkan hati orang-orang. Hanya dengan begitu kita dapat mematahkan dewa-dewa di kuil-kuil dan dewa di hati, kata Patriark muda itu. Dan untuk membuju orang-orang, kami membutuhkan kalian untuk melanjutkan reformasi untuk meningkatkan jumlah praktisi seni surgawi. Mereka perlu menjadi lebih umum dan menjadi dewa. Ketika para praktisi seni surgawi yang menjadi dewa terus melayani orang-orang, orang-orang tidak akan lagi berdoa kepada para dewa di kuil-kuil. Dengan kebijaksanaan baru, hanya akan ada lebih banyak praktisi seni surgawi. Dia kemudian menambahkan, membuka ekonomi, membesarkan hati orang adalah bagian dari jalan reformasi. Apa yang kalian lakukan sekarang sangat baik. Seni surgawi sedang digunakan untuk orang-orang, tetapi waktu masih diperlukan untuk orang-orang mendapatkan kebijaksanaan dan tidak berlutut kepada para dewa di kuil-kuil lagi. Perjalanan ini sulit, dan itu pertama-tama akan menyentuh manfaat dari sekte sebelum menyentuh manfaat dari para dewa tinggi. Surga tinggi hanya anjing dari para dewa tinggi, jadi mungkin ada bahaya yang lebih besar di belakang. Dia memangkas semprotan saat dia berkata, reformasi imperial preceptor telah menambahkan tiga bentuk lagi pada keterampilan pedang dan memulai perubahan jalan dan keterampilan di langit dan bumi. Anda menyebarkan teknik untuk menjadi dewa dengan memperbaiki jembatan surgawi telah mendorong reformasi langkah lain ke depan. Si Yun Siang telah menawarkan dupa dan berdoa kepada saya, memberitahu saya bahwa Anda dan Putri Yuksiu menemukan keterampilan membangkitkan enam arah roh primordial. Banyak praktisi seni surgawi di Eternal Peace Empire telah melakukan bagian mereka untuk membantu yayasan dan sekarang telah menciptakan banyak teknik dan seni surgawi. Ini semua adalah perbuatan besar. Dia menegakkan punggungnya. Dengan jalan, keterampilan, dan seni surgawi meningkat hari demi hari, akan ada lebih banyak dewa di kerajaan perdamaian abadi. Pada saatnya, para dewa di kuil akan hancur, dan ketika itu terjadi, kita tidak akan jauh dari menghancurkan para dewa di hati mereka. Pikiran kinmu bergetar, dan dia melempar gunting. Dia membungkuk panjang ke tanah. Patriark benar-benar guru suci surgawi Saint Chultz saya. Sang Patriark muda juga buru-buru membuang guntingnya dan membantunya tersenyum. Kamu adalah guru suci, guru pemujaan dari pemujaan kami, jadi bagaimana kamu bisa memanggilku guru suci? Cepat bangun! Pada saat itu, semua guru pemuja masa lalu di sekitarnya membungkuk rendah ke tanah dan berkata serempak, guru suci. Sang Patriark muda hanya memperhatikan mereka sekarang dan bingung. Guru suci adalah seorang suci yang seorang guru. Semua guru pemujaan masa lalu tidak pantas disebut guru suci. Hanya kamu yang berhak atas gelar ini dan layak dihormati semua guru pemujaan masa lalu. Patriark muda itu bingung, berbagai emosi membanjiri hatinya. Dia tidak bisa menahan air mata yang mengalir di wajahnya. Dia belum pernah menjadi guru sesat sebelumnya dan selalu dikecualikan di luar lingkaran kekuasaan di Heavenly Saint Chult. Dia hanya membawa beban Heavenly Saint Chult ketika sedang dalam kesulitan. Itulah sebabnya dia bahkan tidak pernah bermimpi bahwa dia akan menjadi seperti Saint Woodcutter, menerima rasa hormat dari semua guru pemujaan masa lalu. Satu-satunya yang layak dihormati semua kultus-kultus adalah Saint Woodcutter yang memberikan ajarannya di atas batu. Bab 507 Sekarang aku tahu aspirasi dan kemampuan Wen Yuan jauh melebihi kita, para guru pemujaan. Di taman belakang Hall of Wen Yuan, semua guru pemujaan sebelumnya berdiri dan si Yuan Wei menghela nafas dengan sedih. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, mengapa saya menerima Anda sebagai murid saat itu? Saya tiba-tiba merasa bahwa penilaian saya benar-benar baik. Sang Patriark muda tersipu dan berkata, ketika Tuhan membawaku sebagai murid, kamu bilang aku terlihat cantik dan bakatku bagus. Tentu saja, bagian yang penting adalah aku cantik. Kin Mu memeriksa sekelilingnya, dan orang-orang di sekitarnya adalah pria tampan dan wanita cantik. Master Kultus Surgawi Iblis Surgawi masa lalu, termasuk Patriark muda, tidak ada dari mereka yang terlihat marah pada kata-kata itu. Si Yuan Wei sedikit memerah sambil tersenyum. Saya ingat sekarang. Saya membawa Anda sebagai murid dengan rencana untuk menggunakan Anda untuk menghancurkan hati dao saya dengan urusan antara pria dan wanita. Kitab Suci Iblis Surgawi pendidikan saya terutama mengolah hati, dan saya telah menghancurkan hati dao tuanku. Dengan cara ini mengambil posisi Master Kultus. Saya membutuhkan seseorang yang bisa menghancurkan hati dao saya. Tanpa kehancuran tidak akan ada konstruksi. Jika Anda bisa menghancurkan hati dao saya, Anda akan menjadi Master Kultus. Jika Anda tidak bisa, saya akan dapat mengambil langkah maju lagi dan mungkin hanya menjadi dewa atau iblis. Namun, karena saya terus menjaga saya terhadap Anda, Chult-Chultu Yulian berhasil mengambil keuntungan dari kurangnya perhatian saya dalam hal dia dan membunuh saya. Master Kultus Yulian terdengar senang dengan dirinya sendiri ketika dia berkata, Guru hanya menjaga terhadap kasih sayangmu untuk adik junior, tetapi kamu tidak tahu sulit untuk menjaga terhadap serangan oleh musuh yang tersembunyi. Berapa umur adik kandungmu saat itu? Anda terus khawatir tentang hal itu? Tetapi jika Anda tidak memiliki pikiran seperti itu dan telah lebih menjaga saya, saudara junior mungkin menjadi Master Kultus suci. Kinmu merenungkannya. Iblis dalam nama pemujaan iblis surgawi mungkin bisa dihubungkan dengan tradisi lanjutan antara Tuhan dan murid-murid mereka. Gaya guru seperti ini membiarkan murid membunuh diri sendiri tidak bisa disebut jahat. Itu seperti Li Tianxing. Ketika dia dibunuh oleh nenek si, dia hanya berada di alam selestial, jadi dia benar-benar tidak bisa menggunakan kekuatan sejatinya untuk membunuh Li Tianxing yang sudah berada di alam jembatan surgawi. Namun Li Tianxing telah memberinya kesempatan ini. Perkelahian antara Tuhan dan murid dari kultus iblis surgawi seharusnya berasal dari guru pendiri yang motifnya adalah untuk membuat satu generasi lebih kuat dari yang sebelumnya, jadi dia telah menetapkan aturan bahwa ketika seorang murid mengalahkan tuannya, mereka bisa menjadi kultus setan surgawi. Namun, aturan semacam ini berangsur-angsur berubah. Dengan keanehan kitab suci iblis surgawi pendidikan besar, mudah untuk melahirkan sifat iblis. Akibatnya, aturan yang terlihat sangat bagus di atas kertas secara bertahap berubah menjadi seperti sekarang. Sang Patriark muda tersenyum dan berkata, jika aku menjadi guru pemujaan suci, aku kemungkinan besar akan menjadi seperti semua orang, khawatir tentang manfaat para pemuja suci surgawi dan bukan orang-orang di dunia. Bukan menjadi guru pemujaan yang malah membuat saya utuh. Semua guru pemujaan masa lalu mengangguk setuju. Adapun cult Master Kin, si Yuan Wei berbalik untuk melihat Kinmu dan berdiri diam sejenak. Kami tidak akan berdebat tentang bagaimana posisi Anda dari Master Kultus tidak tercapai dengan benar. Setelah Anda menjadi Master Kultus, Anda telah melakukannya dengan baik, tetapi jika itu adalah kami, kami juga bisa melakukannya dengan baik. Kinmu rendah hati, ini alami. Semua guru pemujaan sebelumnya adalah naga dan phoenix di antara manusia, jadi jika kamu berada di posisiku, kamu pasti akan melakukan lebih baik daripada aku. Hanya saja ketika kalian berada di posisiku, kalian tidak melakukan apa-apa. wajah-wajah semua guru pemujaan masa lalu berkedut, dan ekspresi mereka berkedip-kedip di antara gelap dan jernih ketika mereka melawan keinginan untuk menyingkirkannya. Bocah itu tidak kenal takut, tetapi dia juga adalah guru pemujaan suci. Dia memikul tanggung jawab penting untuk mewariskan posisinya dan ajaran di atas batu karang, jadi jika mereka menyingkirkannya, Sekte Iblis Surgawi akan selesai. Saya tidak sopan sekarang, karena saya merasa marah bahwa senior menggunakan aturan yang salah dan ketinggalan zaman untuk membatasi generasi berikutnya, jadi saya menyinggung kalian semua. Saya dengan ini meminta maaf kepada semua guru pemujaan masa lalu, kata Kin Mu. Ekspresi master pemujaan melembut, dan master kultus su yang segera membantunya tersenyum. Kultus kecil Tuan Kin telah melakukan apa yang tidak kami lakukan, dan itu membuat kami mengagumi Anda tanpa henti. Di antara para guru kultus masa lalu, bahkan jika Anda tidak dapat peringkat di tiga besar, Anda masih bisa peringkat di lima besar. Orang-orang mengatakan semuanya kosong setelah mati, dan kita tidak akan menanggung dendam hanya karena pertengkaran kecil. Master kultus hujun tersenyum dan berkata, selain mengagumi pencapaian Anda dalam kultivasi, kami lebih khawatir bahwa setelah Anda kembali, Anda tidak akan membiarkan pengikut kultus membakar persembahan bagi kami setiap tahun baru dan acara-acara meriah. Kamu benar, sangat benar. Semua orang tertawa dan berkata, kami tidak ingin menjadi seperti orang-orang miskin dari Hall of Human Emperor. Mereka bahkan tidak punya orang untuk membakar persembahan untuk mereka. Kaisar manusia saat ini dari Hall of Human Emperor benar-benar tidak berbakti, tidak memberikan persembahan setiap tahun baru dan pada acara-acara perayaan. Lihatlah betapa mulianya kaisar manusia ketika mereka masih hidup dan lihat betapa miskinnya mereka sekarang. Bagaimana mereka seperti kita, mulia ketika kita hidup dan mulia bahkan setelah kematian. Semua orang tertawa keras, dan patriark muda itu juga tertawa kecil. Tapi dia kemudian tiba-tiba teringat Kin Mu dan segera meliriknya. Kin Mu juga tertawa kering. Untungnya dia tidak punya wajah sekarang, atau dia pasti akan memerah. Master Kultus Surgawi Iblis Surgawi masa lalu tidak tahu identitasnya yang lain adalah kaisar manusia saat ini dan bahwa kaisar manusia masa lalu begitu miskin karena dia tidak memberikan persembahan. Setelah kembali ke kedamaian abadi, aku harus melakukan perjalanan ke olah kaisar manusia dan membiarkan kaisar manusia masa lalu hidup kaya. Mereka tidak mungkin terlalu miskin. Dia menetapkan tekad baru di dalam hatinya. Kultus Master Kin, kata patriark muda dengan ekspresi lurus. Kamu datang untuk menemuiku jadi apa yang akan kamu lakukan setelah kembali ke dunia yang hidup. Tawa semua orang berhenti, dan mereka semua memandangnya untuk melihat bagaimana dia akan menjawab. Kin Muhusuk sejenak sebelum tersenyum. Setelah kembali ke kekaisaran perdamaian abadi, saya pertama-tama akan membuka jalan. Jalan terbuka. Sang patriark muda mengerutkan kening dan berkata, memang benar bahwa lalu lintas dan jalan-jalan membuatnya nyaman bagi orang-orang untuk bepergian, tetapi biayanya juga besar. Kekaisaran perdamaian abadi telah melalui banyak pertempuran dan perbendaharaannya kosong. Anda menganggap kehidupan orang-orang sama pentingnya, jadi mengapa Anda membuka jalan dulu? Jalan-jalan kerajaan kekal abadi sudah bagus, jadi jika Anda membuka lebih banyak sekarang, bukankah itu akan membuang-buang tenaga dan sumber daya? Kin Muhusuk menghela nafas dengan sedih. Ini karena aku baru saja menaklukkan bumi barat. Hati patriark muda itu bergetar hebat, dan dia berteriak, kamu memimpin pasukan untuk menyerang bumi barat. Seberapa besar pasukan yang kamu bawa? Bumi barat sangat besar, jadi bagaimana kamu menaklukkannya? Hati para guru pemujaan lainnya juga bergetar hebat karena mereka merasa itu tidak dapat dipercaya. Sendiri, bersama dengan Kilin Naga dan Siong Kier, aku menaklukkan bumi barat. Kin Muhusuk tersenyum ringan. Bumi barat telah bergabung dengan perdamaian abadi, tetapi jarak dari sana ke bumi tengah adalah seratus ribu mil. Jika cambuk tidak bisa mencapai, kaisar tidak bisa mengendalikannya, seperti kata mereka. Bumi barat akan tahu tempatnya untuk waktu yang singkat, tetapi dengan jalan yang panjang dan tidak beraspal, seiring berjalannya waktu, bumi barat pasti akan menjadi kacau, jadi yang ingin saya lakukan adalah membuka lalu lintas antara bumi barat dan bumi tengah. Sang patriark muda dan para guru pemujaan masa lalu tidak bisa mempercayai kata-katanya, dan mereka memegang dahi mereka sambil berjalan. Tiba-tiba, seorang guru sesat sebelumnya berhenti dan bertanya dengan sungguh-sungguh, bumi barat dan bumi tengah memiliki reruntuhan besar dan gurun yang menyala di antara mereka. Jarak terdekatnya 10 ribu mil. Anda ingin membuka jalan yang 100 ribu mil? Tidak salah, rencanaku adalah dua jalan. Dua jalan yang harus datar bagi gerbong dan kuda untuk melaju dengan kecepatan tertinggi. Pengendara tercepat harus mampu menempuh jarak 10 ribu mil dengan binatang aneh dalam siang dan malam. Salah. Master sesat itu berteriak dengan keras. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Apakah kekaisaran perdamaian abadi memiliki uang sebanyak itu? Membuka jalan membutuhkan uang dan seni surgawi, itu mengambil kehidupan manusia. Meskipun kultus suci saya memiliki Heavenly Works Hall, tetapi jika Anda memiliki mereka membuka jalan, maka tidak hanya bertonton uang yang akan dihabiskan, banyak dari murid-murid olah karya surgawi kita akan mati karena kelelahan. Kinmu menggelengkan kepalanya. Tidak. Ketika di bumi barat, saya telah melihat jalan di sana, dan mereka jauh lebih maju daripada perdamaian abadi. Seni surgawi dari True Heaven Palace dapat digunakan untuk membuka jalan, dan saya memiliki hubungan baik dengan keluarga-keluarga berpengaruh di bumi barat sehingga saya dapat meminta guru True Heaven Palace untuk memimpin para praktisi seni surgawi dari bumi barat untuk membuka jalan. Mereka dapat membuka ribuan mil dalam sehari, sehingga jalan seratus ribu mil hanya membutuhkan seratus hari. Biaya tidak akan terlalu tinggi. Mata guru pemujaan sebelumnya menyala, dan dia tersenyum. Dia kemudian mundur selangkah. Master kultus lainnya masih berputar di sekitar Kinmu ketika si Yuan Wei tiba-tiba berhenti. Bagaimana dengan padang pasir yang menyala-nyala? Luasnya puluhan ribu mil, dan sangat kering sehingga tidak ada air sama sekali. Jika kamu membuka jalan dan tertutup pasir, mereka akan sama sekali tidak berguna. Ketika waktu itu tiba, orang-orang di jalan akan menjadi lelah dan tertekan, dan akan mati di sana. Ketika Eternal Peace Imperial Preceptor membunuh True Heaven, Ibu Tua, Gurun yang terbakar padam, dan hanya Black Tortoise Bat yang diperlukan untuk menimba air untuk mengairi Gurun. Green Dragon Bat dapat digunakan untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan mengubah Gurun menjadi hutan. Dataran di utara memiliki pegunungan salju yang dapat digunakan untuk sungai. Aku akan menariknya dari sana dan membuat danau di padang pasir, menyelesaikan masalah irigasi. Si Yuan Wei mengungkapkan senyum dan juga mundur. Master sesat lainnya kemudian berhenti untuk bertanya, jalur terdekat adalah melalui reruntuhan besar. Damai di siang hari, tetapi ketika malam tiba, monster dan kegelapan menyerbu. Bagaimana Anda akan melindungi lalu lintas? Aku tidak bisa memastikannya, tetapi aku bisa menggeser patung-patung batu dan mengumpulkannya untuk bertahan melawan kegelapan. Akan ada sebuah kota setiap seribu mil dan sebuah kota setiap sepuluh ribu mil. Kota-kota dan kota-kota akan berada di antara dua jalan untuk pelancong memiliki tempat untuk beristirahat. Dengan kota-kota ini, barang-barang akan datang dan pergi antara bumi barat, reruntuhan besar, dan bumi tengah. Akibatnya, perdagangan dan perdagangan pasti akan makmur. Kamu masih belum menjelaskan bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah uang. Begitu jalan terbuka dan perdagangan dan perdagangan datang dan pergi, uang itu secara alami akan mengalir. Runtuhan besar bukan jalan yang rata dan ada banyak kejadian aneh dan aneh. Bagaimana kamu bisa meratakan gunung dan sungai? Potong gunung saat bertemu gunung, bangun jembatan saat bertemu sungai, dan hormati dewa saat bertemu dewa. Berapa lebar jalannya? Lebar 108 meter, 8 trek untuk gerbong dan 4 trek untuk rajurit. Lebar lintasan kendaraan dan kuda di bumi barat berbeda dari yang ada di perdamaian abadi. Bagaimana Anda memastikan lalu lintas yang lancar di lintasan? Kalau begitu, buat jejaknya mirip. Kondisi dan kebiasaan setempat dari bumi barat dan perdamaian abadi berbeda. Apa yang akan kamu lakukan? Kalau begitu, aku akan membuat mereka sama. Tulisannya berbeda dan seni surgawi berbeda, jadi apa yang akan kamu lakukan? Kalau begitu, sebarkan sistem penulisan yang sama dan buka pendidikan. Tiba-tiba, 28 guru kultus masa lalu tertawa bersamaan, dan mereka membungkuk ke arah Kinmu. Master kultus juga bisa disebut santo. Kamu layak mendapat gelar Master kultus suci. Kami menguji kamu atas nama Master kultus Li, dan kamu telah lulus. Kinmu membalas salam mereka dan berkata dengan tulus, terima kasih banyak kepada semua kultus yang telah mengajukan pertanyaan dan mencerahkan saya. Setelah kembali ke dunia yang hidup, saya akan memiliki cara untuk melakukan reformasi. Jika reformasi berhasil sampai batas tertentu dan mengubah parit surgawi menjadi jalan raya, kalian semua akan memiliki pahala yang paling penting. Semua orang tertawa keras dan berdiri. Patriark muda itu juga senang untuk mereka. Kinmu telah berselisih dengan Tuan Kultus masa lalu pada awalnya, tapi sekarang semua dendam terhapus. Dan dia senang karenanya. Tiba-tiba, suara dewa berkepala burung Cisiu mencapai mereka. Sekte Master Kin, Raja Yama ingin menghukum kamu secara pribadi. Tidakkah kamu akan keluar? Bab 508. Raja Yama ingin menghukummu. Apa yang telah kamu lakukan? Di Aula Wen Yuan, para guru pemujaan masa lalu semuanya sangat mengerutkan kening, dan guru pemujaan Zhu yang bertanya, apakah hal yang Anda lakukan besar atau kecil? Jika itu besar, mengapa kita tidak memberontak? Para guru aliran sesat lainnya langsung bersemangat dan mulai merencanakan bagaimana memberontak dan membangunkan orang-orang mati lainnya di Fengdu. Mereka bahkan memikirkan beberapa slogan untuk pemberontakan. Kinmu buru-buru berkata, ini bukan masalah besar. Ini hanya masalah kecil sehingga tidak perlu memberontak. Dalam pertempuran ketika kita memblokir para dewa surga tinggi di God Broken Mountain Rang, aku menangkap arwah primordial dari beberapa orang yang tewas dalam pertempuran dari Fengdu dan membangkitkan mereka. Master Kultus masa lalu menjadi diam. Setelah beberapa saat, Chult Master Hujun menamparkan pahannya dan berkata, di mana kita berada. Benar? Benar, bendera digunakan untuk pemberontakan. Saya merasa kita harus menggunakan bendera dewa perang. Kinmu tersenyum dan berkata, hanya masalah kecil. Masalah kecil, merebut orang dari Fengdu adalah masalah kecil. Banyak tuan pemujaan berbalik untuk menatapnya dengan kemarahan di mata mereka dan mencibir. Orang-orang yang menyambar di jembatan ketaberdayaan bahkan membuat kita takut setengah mati, kita pikir Yaudu datang untuk menyerang kita. Ini jelas bukan masalah kecil, dan Raja Yama akan memenggalmu. Jika itu masalah kecil, kita akan mengabaikannya dan membiarkan Raja Yama membawamu, sehingga dia bisa memberimu dua tamparan di pantatmu sebelum melepaskanmu. Tapi ini adalah masalah besar yang membahayakan seluruh Fengdu, jadi pemberontakan adalah satu-satunya jalan keluar sekarang. Si Yuanwei berkata, di luar aula, suara Gachi Siu terdengar sekali lagi, sedikit lebih tidak sabar sekarang. Cult Master Kin, jika kamu tidak keluar, aku akan masuk. Sang Patriark muda tiba-tiba berkata, Sekte Master Kin, mengapa Raja Yama tidak menghukum Anda secara langsung dan membiarkan Anda berkeliaran di kota dengan bebas. Jika kejahatan Anda sangat parah, bukankah Anda harus dijaga ketat di penjara? Ketika dia menanyakan hal ini, semua orang tiba-tiba menyadari, Kinmu tidak terlihat seperti tahanan yang seharusnya terlihat. Sebaliknya, ia masih bisa mengunjungi teman-teman dan keluarganya di Fengdu dan bahkan memukul mereka. Sebelum Raja Yama menghukumu, siapa lagi yang dia lihat? Kinmu mengangguk. Dia berurusan dengan Sing An dan Saman Gat Kui. Sing An dibebaskan olehnya dan Saman Gat Kui akan dipelajari oleh banyak Raja Hantu karena mantra Yaudunya. Raja Yama juga ingin mempelajari seni surgawi Dewa Dukun Kui sehingga dia biarkan aku keluar dulu. Kalau begitu, hal yang kamu lakukan itu kecil, Patriark muda itu tersenyum. Aku tahu bahwa apa Sing An itu besar, tetapi Raja Yama masih membebaskannya. Saman Gat Kui adalah Dewa Yaudu sehingga hal-hal yang dia lakukan harus lebih buruk. Karena mereka dihukum terlebih dahulu, ini berarti kejahatan mereka di atasmu. Kejahatanmu jauh lebih kecil dari mereka. Ikuti Gat Chi Siu, Raja Yama tidak akan memberimu masalah. Banyak Tuan Kultus menganggup dan berkata, Pergi saja. Jika Raja Yama ingin membunuhmu, kami akan merebut tempat eksekusi dan jalan menuju reinkarnasi. Kinmu santai dan berjalan keluar dari Aola Wen Yuan. Dewa Chi Siu berdiri di atas kepala Singa Batu memangkas bulunya. Ketika dia melihat dia keluar, dia mengeluarkan paruhnya dari bulunya dan berkata, Ikuti aku. Kinmu pergi sambil bertanya, Senior Chi Siu, Raja Yama memanggilku. Jangan bicara, kamu memiliki bau orang hidup, kata Chi Siu. Aku benci orang yang masih bernafas. Jika kamu bernafas terakhir, kata-katamu akan jauh lebih menyenangkan. Juga, Raja Yama tidak memanggilmu, dia ingin menginterogasi kamu. Mereka datang ke Aola Raja Kin, dan Kinmu melihat ke depan Aola. Ada tumpukan daging yang berjuang dan berjuang karena Singan masih tidak bisa melepaskan bagian tubuh jasmani orang lain. Jelaslah bahwa dia enggan menyerahkan jalannya sendiri. Bahkan orang bijak seperti Singan merasa sulit untuk melepaskan manfaat yang telah dia dapatkan. Akibatnya, dia dibutakan oleh keserakahan. Dia tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya. Dengan ragu-ragu, Singan menunda hidupnya, tapi itu tidak mengejutkan. Dia telah mengumpulkan bagian tubuh orang lain dengan rajin seumur hidupnya untuk mengambilnya untuk dirinya sendiri. Membuat dia menyerah sekarang adalah untuk membuatnya melepaskan jalannya dan menyangkal seluruh hidupnya, memang sulit menerimanya. Semakin besar prestasi dan kemauan seseorang, semakin sulit bagi mereka untuk mengubah diri dan pemahaman mereka. Sulit untuk mengakui kesalahan sendiri. Langit berubah cerah. Tiba-tiba, teriakan sedih datang dari kota Fengdu, dan Kin muburu-buru melihat sumber mereka. Dia melihat binatang buas besar berbaring di atap aula dan menatap langit sambil berteriak. Semua rumah dan semua kota berhati-hatilah. Langit berubah cerah. Di kota Fengdu, jiwa-jiwa berkeliaran memenuhi langit saat mereka bergegas ke segala arah. Di tanah itu, banyak dewa dan setan yang mengagumi berlari ke kiri dan ke kanan, mencoba mencari tempat untuk bersembunyi. Kinmu sedikit terkejut dan bertanya, Dewa Cixiu, apa yang terjadi ketika langit cerah? Dewa Cixiu tidak peduli. Matahari akan terbit. Mereka harus menyembunyikan atau kalau tidak api murni yang dari langit akan membakar mereka. Matahari ini berbeda dari yang kamu lihat di luar. Kinmu bingung. Tiba-tiba, kegelapan menghilang dengan cepat dan Fengdu yang berkabut menjadi sangat cerah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kota pada hari itu, dan dia melihat jalan-jalan yang ramai dengan para dewa dan setan tiba-tiba menjadi dingin dan tanpa semangat. Semua penduduk telah menutup pintu mereka, dan jiwa-jiwa yang berkeliaran telah menggali ke dalam jurang. Binatang buas besar di aula semuanya bersembunyi di dalam, dan seluruh Fengdu menjadi sunyi seketika. Selanjutnya, cahaya putih menjadi merah sebagai matahari besar yang tak tertandingi menyala dengan api naik di Cakrawala. Dalam sekejap, api datang dari timur, melonjak seperti laut yang mengalir yang membanjiri langit dan menutupi bumi. Semua jalan dipenuhi, dan semua istana dan rumah tenggelam. Api nyala yang murni menelan kota-kota Fengdu, panas trik hampir membelotkan ruang. Kinmu mandi dalam api yang murni dan melihat daging, darah, dan meridian secara bertahap muncul di tubuh kerangkanya. Melihat ke bawah, dia bahkan bisa melihat lima jeroan dan enam usus di tulang rusuknya. Sementara itu, ketika dia melihat ke jendela aula tempat para dewa dan iblis bersembunyi, daging dan darah mereka secara bertahap memudar, memperlihatkan tulang-tulang putih. Api sejati yang murni tidak berbahaya baginya, tetapi tubuh jasad para dewa dan setan Fengdu bisa dibakar sementara jiwa dan roh purba mereka bisa dibakar. Di timur, matahari besar menjadi lebih panas dan lebih panas sampai merah cerah. Aula istana yang luar biasa besar dapat terlihat samar di bawah sinar matahari dan di depan mereka ada drum raksasa. Para dewa dan setan yang gagah berani memukul drum dengan panik, mengirimkan api murni yang dari matahari ke Fengdu. Di bawah sinar matahari, ada 10.000 aula sakral, 10.000 drum, dan 10.000 raksasa yang mengalahkan drum dengan panik. Api sejati dimuntahkan dan membanjiri Fengdu. Ini adalah pikiran Kinmu bergetar. Dia tiba-tiba mendengar pekikan dan berbalik untuk melihat. Dia melihat bola daging besar yaitu Sing An dibakar oleh api murni yang lusinan wajah berubah ketika mereka berjuang dan menjerit kesakitan. Banyak mayat memudar setelah dibakar oleh api yang sebenarnya mengungkapkan tubuh sejati Sing An. Sing An juga kesakitan yang tak tertahankan. Pada saat itu, dia tiba-tiba melompat dan terjun ke sungai ketidakberdayaan. Kabut di sungai di bawah jembatan bergejolak saat monster-monster bergerak untuk menelannya. Sing An Kinmu dengan cepat datang ke sisi sungai. Kabut menjadi lebih tebal untuk bertahan melawan nyala api matahari sehingga dia tidak bisa melihat jejak Sing An. Dia jatuh ke Yowdu. Dewa Cisiu mengepakkan sayapnya. Api murni yang tidak efektif terhadapnya, tapi dia masih memburu mereka. Lebih cepat, Raja Yama masih menunggumu. Kinmu menenangkan diri dan mengikutinya ke Aula Raja Kin. Di dalamnya, Raja Yama masih mengenakan jubah hitam. Wajah dan tubuhnya tersembunyi dalam kegelapan. Kinmu melihat sekeliling tetapi tidak melihat satupun Raja Hantu. Cisiu, kamu boleh pergi sekarang. Raja Yama duduk di atas tahta di Aula Raja Kin, jadi suaranya datang dari atas. Dimengerti, Dewa Cisiu meninggalkan Aula Raja Kin. Di atas tahta, Raja Yama membolak-balik buku yang berdesir. Hanya dia dan Kinmu yang tersisa, dan dia tampaknya baik-baik saja dari matahari terbit. Kinmu cemas, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah beberapa saat, Raja Yama berdiri dan cahaya di Hall of King Kin menjadi redup. Kinmu langsung merasa seolah-olah dia diselimuti kegelapan. Apakah kamu dari Charefree Village? Siapa ayahmu? Kinmu sedikit terpana, tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba bertanya itu. Ayahku adalah Kinhan Zen, kota asal leluhurku haruslah desa riang, tapi aku tidak dilahirkan sebagai. Kinhan Zen. Raja Yama menatap kosong padanya ketika dia berkata dengan suara rendah, apakah itu datang ke generasi Han? Yu, De, Chang, Ming, Han, Feng, Huan, Zen. Kin dari generasimu seharusnya sudah lebih dari generasi ke-100. Dia mengambil buku yang sedang dibacanya dan mencari kata Han. Han adalah generasi ke-100 dan ke-6, Feng adalah generasi ke-100 dan ke-7. Nama aslimu bukan Kinmu, karena seharusnya ada kata Feng di namamu. Kinmu menganggup, tapi dia tidak mengatakan nama aslinya. Setelah bertemu Grandmaster, dia menyadari betapa berbahayanya mengucapkan nama aslinya. Dengan seseorang seperti Raja Yama yang mengendalikan Fengdu, itu bahkan lebih berbahaya. Meskipun ada olah Raja Kin dan Raja Yama memiliki sejarah keluarga Kin, Kinmu masih harus berhati-hati. Benar bahwa kamu tidak memberitahuku namamu. Dunia memang sangat berbahaya, kata Raja Yama. Nama keluarga saya juga Kin, tapi itu diberikan kepada saya. Saya diadopsi. Saya awalnya tidak ada sama sekali, seorang yatim piatu yang sendirian dan tidak ada yang bisa diandalkan. Yang mulia mengizinkan saya untuk masuk ke daftar keluarga-keluarga Kin jadi namaku ada di sana. Kinmu mengerti. Dia mengatakan bahwa dia bukan berasal dari keluarga Kin, tetapi dia dianugerahi nama keluarga Kin dan diterima sebagai anak adopsi. Sudah lama sejak aku melihat seorang pengunjung dari Charefree Village. Raja Yama berjalan ke arahnya di depan ola. Melihat Fengdu bermandikan api, dia berkata, saya awalnya berpikir yang mulia akan kembali ke tempat ini dari desa Charefree, tetapi saya tidak pernah berharap bahwa bahkan setelah menunggu 20 ribu tahun untuknya saya masih belum akan melihatnya. Hanya keturunannya yang ke 100 dan ke 7 telah datang. Ketika Anda menggunakan seni surgawi Yaudu itu untuk merebut beberapa jiwa dari saya, saya perhatikan bahwa penampilan Anda terlihat mirip dengan yang mulia, itulah sebabnya saya tidak menghentikan Anda. Kinmu masih memiliki beberapa keraguan dan diperiksa. Maksudmu, founding emperor masih hidup. Wajah Raja Yama diselimuti jubah hitam, dan bahkan nyala api paling pekat pun tidak bisa menembus kegelapan di bawahnya. Yang Mulia masih hidup. Setelah Chare Free Village dibuka, dia memimpin para dewa terakhir dari dunia ini, menjaga kekuatannya untuk serangan balik. Yang Mulia kuat dan bijak, jadi dia tahu bahayanya mendekati jauh sebelum itu datang, jadi dia telah memerintahkanku untuk membuka Fengdu, membuat tempat bagi para dewa yang tidak bisa pergi pada waktunya untuk bersembunyi sampai hari kita akan bangkit kembali. Penantian ini telah berlangsung selama 20 ribu tahun. Kau bilang kau belum lahir di Chare Free Village sebelumnya, jadi di mana anda dilahirkan? Kinmu terdiam sesaat sebelum berkata Astringenly, Yowdu. Bab 509 banding 509. Bahkan Raja Yama tidak tahan untuk takjub. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Kinmu, dan jubah hitam berkibar dengan gerakan gelombang seolah-olah sedang ditiup angin. Yowdu, kamu tidak dilahirkan di Chare Free Village tetapi di Yowdu. Kinmu masih tidak bisa melihat wajah di balik jubah hitam dan hanya mengangguk. Orang tuaku pergi ke reruntuhan besar dari desa Chare Free, tetapi mereka disergap dalam perjalanan. Korbannya tinggi, dan korban yang selamat melarikan diri ke Yowdu. Aku kemudian lahir di sana. Dia telah menemukan kelahirannya di lembah hantu, dan dari jejak waktu di kapal itu, ibunya masih memeganginya di rahimnya. Kapal berharga mengalami serangan para dewa dan setan, tertabrak ke dasar lembah hantu, menancapkan dirinya di antara metrai kedua dunia. Untuk menghindari iblis ekstrateritorial, ibunya memimpin orang-orang di kapal untuk mencari perlindungan di Yowdu. Kinmu seharusnya lahir di Yowdu, tapi dia tidak tahu bagaimana dia dibawa keruntuhan besar setelah dia lahir dan melayang menyusuri sungai surging ke desa Lansia penyandang cacat. Nenek si telah mendengar tangisan bayi dan menjemputnya untuk dibawa ke desa. Dia lahir di Yowdu, dan tidak ada keraguan tentang itu. Kamu lahir di Yowdu, nada suara Raja Yama agak kecewa. Saya pikir itu akan menjadi burung layang-layang tua yang kembali untuk membawa kita ke pertempuran, menyelesaikan apa yang tidak dilakukan. Saya tidak pernah berharap untuk melihat burung layang-layang baru. Itu akan terjadi juga, tetapi pada akhirnya, itu bukan menelan baru, hanya satu cewek. He he, pendiri kaisar, kamu benar-benar bebas di desa Carefree, karena sudah lupa bahwa kamu masih memiliki orang-orang yang menunggumu di dunia ini untuk kembali. Nada bicaranya sedikit marah. Carefree Village bukanlah desa yang lembut atau desa yang tidak bergerak, ini adalah tempat bagimu untuk kembali dan bukan tempat bagimu untuk dilupakan. Di Great Ruins, masih ada banyak dewa dan setan yang menunggu dalam diam untukmu untuk kembali. Mereka menunggu Anda untuk mengibarkan bendera Anda dan bertarung. Jubahnya masih berkibar, hanya ketika hatinya terbangun atau ketika semangat juangnya meluap dan jubahnya akan bergetar hebat. Tiba-tiba, auranya melemah dan dia menjadi sedikit putus asa. Aku tidak percaya seorang kaisar yang telah mendirikan era akan mau menerima kekalahan dan menjadi diam. Namun, aku sudah menunggu selama 20 ribu tahun, dan patung-patung batu di Great Ruins dan hantu-hantu di Fengdu juga telah menunggu 20 ribu tahun. Mengapa kamu tidak kembali? Kinmu menatapnya dengan tenang, tidak tahu harus berkata apa. Raja Yama telah mengantisipasi tamu dari desa Carefree dan berharap akan berita tentang pendiri kaisar selama 20 ribu tahun. Namun apa yang dia temukan hanya Kinmu, orang yang lahir di Yaudu meskipun dia memiliki garis keturunan kaisar pendiri. Kinmu bukan orang yang dia tunggu. Bahkan jika itu adalah Kinhan Zen, setidaknya dia bisa mendorongnya dan membawa berita tentang desa Carefree. Namun Kinmu yang lahir di Yaudu benar-benar tidak mengerti tentang Carefree Village. Identitas keturunan pendiri kaisar tidak dapat menenangkan hati prajurit setia yang telah menunggu selama 20 ribu tahun. Setelah waktu yang lama, napas Raja Yama kembali normal. Mata di bawah jubah hitam bergeser ke Kinmu saat dia berkata, kamu lahir di Yaudu dan itu adalah Fengdu yang sama, mereka berdua dunia orang mati. Aku belum pernah mendengar manusia dilahirkan di dunia mati. Biarkan saya melihat apakah ada yang salah dengan Anda. Kinmu menatap kosong karena dia tidak memahaminya. Tiba-tiba, Raja Yama mulai berjalan di sekitarnya dan berbicara dengan suara serius. Ada beberapa orang di Yaudu, tetapi monster dapat dilahirkan di Yaudu. Mereka adalah kombinasi dari roh dan sifat iblis Yaudu. Kamu telah melihat monster di bawah Bridge of Helplessness yang berasal dari Yaudu. Kamu yang lahir di Yaudu berbeda dari bagaimana monster-monster itu lahir dari keluhan surga dan bumi dan sifat iblis. Kamu dilahirkan dari rahim, tetapi kamu mungkin terkontaminasi oleh sifat iblis Yaudu. Terkontaminasi oleh sifat iblis Yaudu. Kinmu menyelidiki yang kamu maksud. Dia sedikit terkejut. Seorang dewa iblis pernah berkata bahwa dia adalah iblis seperti dia. Apakah itu tidak bohong? Dan dia benar-benar memiliki sifat iblis padanya. Dan dia sudah memilikinya sejak dia dilahirkan. Raja Yama tidak melanjutkan berbicara. Sebagai gantinya, dia mengangkat tudung jubah hitam dan mengungkapkan wajahnya di bawahnya. Sebelum Kinmu bisa melihatnya, kedua mata itu seperti pusaran air berputar yang menyedot pikirannya ke dalam. Jangan takut, aku hanya menjelajahi jiwamu untuk melihat apakah itu berbeda dari manusia yang lahir di dunia normal. Kinmu merasakan dunianya berputar seolah-olah dia berada di tengah dua mata. Mereka merah seperti darah dan anehnya besar. Para murid menatapnya dari kiri dan kanan sementara dia berputar terus-menerus, tidak dapat jatuh ke dasar. Dia tampak tenggelam dalam kegelapan tanpa batas dengan sensasi tenggelam yang tidak pernah berakhir. Ketika Raja Yama berbicara, kata-katanya tampak sangat jauh darinya, bahkan lebih jauh dari sembilan langit di atas. Tidak ada manusia yang pernah dilahirkan di Yodhu sebelumnya dan aku tidak tahu apa yang terjadi ketika manusia lahir di Yodhu. Namun, aku bisa menebak bahwa ketika kamu lahir, sesuatu yang sangat mengerikan terjadi. Alam iblis dan jiwa-jiwa yang berkeliaran di Yodhu akan mencoba memasuki tubuhmu. Ibumu seharusnya bisa bertahan melawan jiwa-jiwa yang berkeliaran di Yodhu, tapi dia mungkin tidak bisa menjaga sifat iblis menjauh. Aku ingin lihat apa yang Yodhu telah lakukan untukmu. Kinmu mencoba yang terbaik untuk menstabilkan pikirannya, dan Leontin Giyok di lehernya tiba-tiba melayang. Cahaya bersenandung saat meledak keluar seolah-olah itu membelanya melawan mata darah Raja Yama. Kedua mata darah itu bertambah besar, dan cahaya dari Leontin Batu Giyok semakin terang. Pada akhirnya, kedua mata darah Raja Yama menekan cahaya Leontin Batu Giyok. Kinmu ingin berjuang, tapi dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan sama sekali dia hanya bisa membiarkan dua mata darah seperti mimpi buruk untuk terus mencongkel dan menekannya. Dia merasa bahwa tubuh fisiknya tidak memiliki kekuatan, seolah-olah itu telah terlepas dari jiwanya. Rasanya seolah-olah dia sedang tenggelam dan tidak bisa bernapas lagi. Jiwanya perlahan melayang keluar dari tubuh jasmaninya. Pada saat itu, Kinmu tiba-tiba berhenti berputar dan bisikan-bisikan datang dari sekelilingnya. Itu seperti iblis yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi dalam kegelapan tak terbatas berbicara dengan suara rendah. Bisikan-bisikan itu perlahan semakin dekat, semakin keras, semakin ribut dan ribut. Mereka akhirnya menjadi suara yang tak terhitung jumlahnya yang membombardirnya dengan kata-kata yang berbeda dalam bahasa yang berbeda, membelah kepalanya dengan rasa sakit. Mereka begitu berisik sehingga pikiran dan kesadarannya menjadi berantakan dan berantakan. Akhirnya, semua suara saling tumpang tindih dan menjadi satu. Itu adalah bahasa iblis Yodhu. Diam, Kinmu berteriak dengan marah, tapi apa yang keluar dari mulutnya bukan bahasa manusia. Itu adalah bahasa iblis Yodhu. Tiba-tiba, energi mengerikan keluar dari tubuhnya, dan tiba-tiba bisa bergerak. Dia masih berada di antara kedua mata darah, berdiri di sana dengan tenang. Di belakangnya ada kegelapan yang tak terbatas, tetapi sebuah jahitan terbelah di sana. Itu membuka, dan bisikan mulai lagi. Jahitan tumbuh lebih besar dan lebih besar, sampai cahaya mengalir keluar. Dengan dengung, bola mata besar muncul di belakangnya dan berputar ke kiri dan ke kanan. Mata itu menunjukkan murid yang aneh dan tiga murid terjepit bersama. Mereka juga berputar sambil mengubah arah mereka. Cahaya iblis terpancar dari mata seolah-olah ada sayap kupu-kupu hitam tumbuh dari sisinya. Itu cantik dan genit namun sangat aneh. Diam, Kinmu memeluk kepalanya sambil berteriak dengan marah. Berhentilah berisik. Suara mendesing. Ruang di sekitarnya bergetar hebat seperti pecahan kaca. Raja Yama dikejutkan oleh kekuatan dalam raungan itu dan hanya bisa menatap kosong pada mata menyihir di belakangnya. Dia bergumam, kamu lahir di Yaudu dan memang dipengaruhi oleh sifat iblis Yaudu. Itu ada di tubuhmu, tapi itu ditekan oleh liontin batu giyok. Sekarang aku sudah menekan liontin batu giyok, aku sudah melepaskan iblismu alam. Berhentilah berisik. Bahasa iblis Yaudu dari mulut Kinmu mengalir lancar tidak seperti sebelumnya dan ketika suaranya terdengar, ruang di sekitarnya langsung hancur. Waktu dan ruang yang diciptakan oleh mata darah Raja Yama hancur. Di belakangnya, jahitan lain muncul saat mata lain akan terbuka. Raja Yama merasakan rambutnya berdiri tegak. Seolah-olah dia berdiri di depan seekor binatang besar yang menakutkan yang akan bangun. Sifat iblis yang sangat kejam. Aku tidak bisa membiarkanmu keluar. Dia bergerak dengan berani, dan kedua mata darah itu menarik dengan cepat. Jubahnya berkibar dan menutupi langit dan bumi, menyelimuti seluruh aulah Raja Kin. Dia mengerahkan semua kekuatannya untuk menekan sifat iblis di tubuh Kinmu. Sebuah suara yang penuh dengan sifat iblis datang dari Hall of King Kin dengan lancar Yaudu. Hanya hantu kecil dan kamu berani menekanku. Ledakan. Hall of King Kin gemetar hebat saat gemuruh lainnya terdengar. Aulah Raja Kin bergetar beberapa kali lagi, dan pilar-pilar di dalamnya jatuh ke kiri dan kanan. Atap Aulah tiba-tiba pecah, dan Aulah bergetar seolah-olah itu bisa runtuh kapan saja. Namun segera, Aulah mendapatkan kembali kedamaiannya. Kinmu membuka matanya dan melihat sekeliling dengan linglung. Di depannya, beberapa pilar besar telah pecah seakan diiris-iris oleh cakar yang tajam. Ada beberapa lagi yang ingin dihancurkan. Benar-benar ada api murni yang bocor melalui celah di dalam Hall of King Kin, membakar kayu dengan lidah api. Tampaknya ada pertempuran besar ketika derit datang dari atap. Benjolan debu dan batu bata jatuh dari waktu ke waktu. Apa yang terjadi? Kinmu bingung. Apa kamu tidak tahu apa yang terjadi? Suara Raja Yama datang dari kegelapan. Kinmu segera menoleh dan melihat Raja Yama tertanam di tengah pilar bengkok. Sepertinya dia telah dihancurkan oleh kekuatan yang mengerikan. Kinmu tercengang dan segera pergi ke depan, ingin membantunya, tetapi Raja Yama melambaikan tangannya dan berjuang keluar dari pilar sendiri. Apakah kamu benar-benar tidak tahu apa yang terjadi? Kinmu menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Dia hanya ingat mata Raja Yama menatapnya saat dia terus tenggelam di antara mereka. Ini juga baik bahwa kamu tidak tahu bahwa Leontin Batu Giok Desa Carefri sepanjang waktu. Kamu tidak bisa kehilangan itu. Tidak peduli apa, kamu tidak bisa kehilangan itu. Raja Yama menghela nafas gemetar dan berkata dengan tenang, Leontin Batu Giok ini sangat penting bagi Anda. Jika Anda kehilangan itu, hal-hal yang menakutkan akan terjadi. Kinmu mendorong Leontin Gioknya kembali ke bawah pakaiannya dan bertanya, bisakah saya menunjukkan Leontin Batu Giok kepada orang lain? Raja Yama gemetar hebat dan dia berkata dengan tegas, lebih baik tidak melakukannya. Kinmu tersenyum saat itu. Aku telah melepas Leontin Giok untuk menunjukkan kepada orang lain beberapa kali sebelumnya. Raja Yama menghembuskan nafas gemetar lagi. Itu keberuntungan mereka dan mereka harus merayakan masih hidup. Kamu bisa pergi sekarang. Chi Siu suruh dia keluar. Dewa Chi Siu memasukkan kepalanya dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ketika dia melihat situasi yang menyedihkan dari Aula Raja Kin, dia mengecilkan lehernya ke belakang dan berkata, Kultus Master Kin, ikuti aku. Kinmu punya keraguan. Dia buru-buru berjalan keluar dari Aula Raja Kin dan bertanya pada Dewa Chi Siu dengan suara rendah, apa yang terjadi barusan. Aku tidak tahu. Chi Siu menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya ada kehidupan yang menakutkan menyerang Aula Raja Kin. Jangan bicara, kau memiliki bau manusia. Juga, suara Raja Yama datang dari belakang. Kamu bisa berjalan ke dalam kegelapan reruntuhan besar dan itu tidak akan melukai kamu sama sekali. Jika ada kesempatan, kamu harus melakukan perjalanan ke Yowdu. Kinmu sedikit terkejut. Dia berbalik untuk berteriak, aku bisa memasuki kegelapan reruntuhan besar. Sebelum Raja Yama bisa menjawab, gemuruh yang keras tiba-tiba datang dari belakang mereka dan Aula Raja Kin langsung runtuh pada penguasa Fengdu. Bab 510. Kinmu tercengang. Dia berbalik untuk melihat Chi Siu, tetapi dewa itu membenamkan kepalanya di bulunya, pura-pura tidak melihat apa-apa. Untuk Chi Siu menjadi aju dan terpercaya Raja Yama, reputasinya tidak pantas. Dia tegas dalam tidak melihat bentuk maaf Raja Yama, yang merupakan metode bijaksana untuk melindungi diri sendiri. Jika itu orang lain, mereka akan bergegas ke puing-puing untuk menyelamatkan Raja Yama. Kinmu menghela nafas dengan sedih di dalam hatinya. Menyelamatkan Raja Yama akan menunjukkan bahwa seseorang setia, tetapi orang itu juga akan melihat keadaan menyedihkan Raja Yama, yang menyebabkan kerusakan pada citra bijaksana dan kuatnya. Ada kelebihan dan kekurangannya, tetapi karena orang tidak akan tahu apakah kelebihan atau kekurangan itu lebih besar, yang terbaik adalah berpura-pura tidak melihat apa-apa. Selain itu, runtuhnya Ola tidak akan menyakiti Raja Yama sehingga lebih baik untuk tidak menunjukkan kesetiaan seseorang dengan bergegas menghampirinya. Raja Yama berkata bahwa aku bisa berjalan menembus kegelapan reruntuhan besar dan tidak terluka. Ini benar atau tidak? Kinmu sedikit ragu karena pergi ke kegelapan yang menyangkut hidupnya. Jika itu tidak benar, dia akan mati jika dia keluar, jadi dia tidak berani mencoba. Sejak dia masih muda, dia telah diajari oleh penduduk desa di Sabel Elderly Village tentang bagaimana ada teror besar dalam kegelapan dan dia tidak boleh pergi kemanapun. Selain itu, selama pertumbuhan Kinmu, dia juga telah melihat kengerian kegelapan, jadi dia bahkan tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan bahwa kegelapan mungkin tidak menyentuhnya. Dia telah memasuki kegelapan berkali-kali, tetapi dia selalu mengandalkan harta atau praktisi kuat yang seperti dewa untuk melindungi dirinya dari tertutup oleh kegelapan. Dia telah menggunakan dada singan, perlindungan kepala desa, atau perlindungan pemeliharaan naga untuk tetap tidak terluka. Dia agak takut mencoba memasuki kegelapan tanpa perlindungan. Ayo pergi, Cisiu memburu dia. Setelah mengirimmu pergi, aku bisa beristirahat. Dewa Cisiu, aku masih harus pergi ke tempat para Santa Suci dan Kaisar Manusia untuk mengambil kilin naga dan peti. Cisiu hanya bisa membawanya ke tempat para kultus langit surgawi iblis masa lalu tinggal. Semua pintu dikunci rapat, dan naga kilin ditutup di luar oleh Patriark Muda. Dia saat ini mengibaskan ekornya dan mengatakan hal-hal manis untuk membuat Patriark membuka pintu. Sang Patriark Muda tidak mengakuinya, hanya berteriak dari dalam, dalam perjalanan hidup dan mati, aku sudah mati saat kamu masih hidup, jadi kita tidak bisa bersama. Ikuti chult-chult out. Naga kilin mencakar pintu dan menangis dengan keras. Patriark Muda itu juga tersedak ketika menahan air matanya. Dia ingin membuka pintu, tetapi dia takut orang itu akan masuk dan menggosoknya lagi, jadi dia menguatkan hatinya. Kinmu memanggil kilin naga dan berkata sambil tersenyum. Fatih Dragon, tidak perlu sedih. Patriark hidup baik-baik saja di sini dan kita hidup sangat baik di luar. Kita selalu bisa datang menemuinya kapan saja di masa depan. Naga kilin berjalan mendekat. Ketika dia tersentuh oleh api murni yang daging perlahan-lahan tumbuh di tubuhnya. Matahari yang sangat besar telah naik sangat tinggi pada saat itu dan menjadi sangat besar sehingga tampak seperti bisa jatuh dari langit setiap saat. Kinmu mengangkat kepalanya dan melihat bahwa olah suci di matahari terbuat dari emas. Para dewa dan setan di depan mereka samar-samar terlihat masih memukul drum dengan panik. Mereka menggunakan api murni yang untuk memurnikan Fengdu. Matahari sangat dekat dengan mereka sehingga Kinmu mulai curiga bahwa para dewa dan setan di matahari akan menyerang kapan saja. Mereka tidak berani menyerang. Dewa Cisiu memangkas bulu-bulunya dengan tenang, tenang di tengah kekacauan. Ini Fengdu? yang merupakan bagian dari Yaudu. Mereka terlihat dekat, tetapi mereka sebenarnya sangat jauh. Ada penghalang dunia di antara kita. Selain itu, kita telah bertarung beberapa kali di masa lalu, dan mereka adalah orang-orangnya pada ujung yang kalah. Mereka hanya berani bersembunyi di bawah sinar matahari dan memukul drum mereka. Kinmu bingung tentang hal itu, jadi dia bertanya, matahari di langit ini berbeda dari yang ada di Eternal Peace, jadi matahari ini adalah matahari reruntuhan besar. Ini nyata, kata Dewa Cisiu. Matahari perdamaian abadi itu palsu. Kinmu terdiam. Matahari di depannya terlalu menakutkan. Untungnya, mereka hidup di fasad matahari, bulan, dan bintang. Kalau tidak, jika orang-orang perdamaian abadi melihat matahari yang begitu menakutkan, bahkan Kaisar mungkin akan menjadi gila. Patriark, apakah kamu punya uang? Kinmu bertanya melalui celah di pintu. Memasuki Fengdu membutuhkan koin emas Fengdu dan aku hanya punya tiga untuk sampai di sini. Aku butuh koin untuk naik perahu. Patriark muda itu memasukkan beberapa koin emas melalui celah itu. Aku baru saja mati jadi aku tidak punya banyak uang, berhematlah. Kinmu mengakuinya dan mengetuk pintu Master Kultus lainnya. Rekan-rekan Master Kultus, jika kamu tidak membayar, aku akan menghentikan penawaranmu dan membongkar tablet peringatanmu. Kamu, siapa yang menggertak leluhur mereka? Bukankah itu hanya uang? Ambillah. Kinmu mengetuk setiap pintu dan memeras sekitar 200 koin emas Fengdu. Dia kemudian pergi ke kediaman para kaisar manusia dan bertanya pada hewan-hewan aneh di depan balai suci lima yang, apakah leluhur pertama kembali? Dua binatang aneh berlari ke aola dan membuang Tauti keluar. Tuan-tua masih belum kembali. Tauti mendarat di tanah dan terbakar oleh api murni yang dengan beberapa poni, itu berubah menjadi dada besar yang mengikuti dengan patuh di belakang naga kilin. Kultus Master Kin, saatnya untuk pergi. Chi Siu memburunya. Dewa Chi Siu, tolong tunggu sebentar. Kin Mu pergi ke rumah leluhur kedua yang membuka pintu tetapi tidak berjalan keluar karena dia khawatir akan terbakar oleh api murni yang kedua lengan bajuku mengalir tertiup angin dan aku benar-benar tidak punya uang, jadi aku hanya bisa pergi ke rumah guru untuk memuat secara gratis. Kin Mu mengeluarkan beberapa koin emas Fengdu dan tersenyum. Aku tahu kamu memiliki karakter yang mulia dan integritas yang tidak perlu dipertanyakan, jadi aku di sini untuk memberimu beberapa koin emas untuk melewati periode waktu ini. Ketika aku kembali ke aola kaisar manusia, aku akan membakar sejumlah uang untuk semua leluhur. Leluhur kedua senang dan buru-buru mengambil koin emas. Kamu jauh lebih berbakti daripada Su Kecil. Su Kecil belum kembali, tetapi ketika dia kembali, kami berencana untuk memberinya kejutan besar. Leluhur kedua, jangan lupa memberitahu kepala desa bahwa aku datang. Jangan khawatir, aku pasti akan memberitahunya. Leluhur kedua diraih dijanjikan melalui gigi terkatup. Kin Mu ragu-ragu sebelum berkata, Leluhur kedua, saya antara kehidupan dan kematian leluhur pertama. Saya ingin melakukan bisnis. Leluhur kedua bingung, bagaimana kamu menggunakan antara hidup dan mati untuk bisnis? Kin Mu tersenyum. Ada banyak dewa dan setan di Fengdu yang tidak bisa pergi ke dunia yang hidup, jadi saya ingin menggunakan antara kehidupan dan kematian sebagai jembatan bagi para praktisi seni surgawi untuk membuat kesepakatan melalui itu. Praktisi seni surgawi dapat mengambil koin emas mereka atau mempelajari seni, jalur, dan teknik surgawi mereka dalam pembayaran untuk membantu mereka yang telah lulus memenuhi harapan mereka. Saya pikir ini bisa menjadi bisnis besar. Saya berencana untuk membuka jalan melalui Great Ruins jadi saya memerlukan uang untuk mensubsidi biaya. Leluhur kedua masih bingung dan bertanya, dari mana uang itu berasal? Para praktisi seni surgawi harus membayar biaya masuk untuk menggunakan antara kehidupan dan kematian, dan saya akan mendapatkan jumlah yang sangat besar darinya. Leluhur kedua menyadari dan memarahinya sambil tersenyum, kau bocah nakal. Kin Mu tersenyum dan berkata, antara hidup dan mati dapat menghubungkan Fengdu ke dunia yang hidup, sehingga leluhur kedua dapat mengumpulkan uang di sini juga, mengambil biaya masuk dari para dewa dan setan. Seperti itu, Anda juga bisa mendapatkan jumlah yang sangat besar. Bahkan jika saya tidak memberikan persembahan, kalian bisa hidup dengan nyaman. Hanya dalam waktu beberapa tahun, semua leluhur akan menjadi taipan terkaya di Fengdu. Leluhur kedua tercengang dan berteriak, mengumpulkan uang dari kedua belah pihak. Kesepakatan yang bagus, tidakkah orang akan menusuk tulang belakang kita dan memarahi kita. Antara kehidupan dan kematian ada di tangan kita dan hanya ada jalan ini yang dapat menghubungkan dunia orang mati dan dunia orang hidup. Bahkan jika mereka memarahi, mereka masih tidak punya pilihan selain mengambil jalan kita dan membayar kita. Leluhur kedua buru-buru bergegas keluar, menantang api murni yang, untuk mencapai aulah suci lima leluhur dari lima yang. Dia tidak peduli dengan nyala api di sekujur tubuhnya saat dia berlari ke aulah untuk menjemput antara hidup dan mati. Bibir kedua binatang buas yang menjaga pintu berkedut, dan mereka berkata, Tuan kedua, Tuan tua hanya memiliki banyak properti yang tersisa. Kamu akan kehabisan darah cepat atau lambat. Leluhur kedua tersenyum pada mereka. Tuanku masih menganggapku sebagai orang luar. Ketika aku kaya, kalian juga akan mendapat manfaat. Kinmu mengambil antara hidup dan mati, yang merupakan sungai kecil yang panjangnya sekitar 3 meter. Ada sebuah perahu dan jembatan di dalamnya. Leluhur kedua kemudian menginstruksikan kepadanya, Perbaiki ini antara hidup dan mati dulu. Ketika Anda melakukan ritual, saya akan dapat merasakannya di sini. Ingat, lakukan ritual di malam hari. Jika Anda melakukannya di siang hari, Anda akan lihat pemandangan yang sama seperti saat ini. Para dewa di matahari akan membakar kita dan kita tidak akan dapat melakukan bisnis apapun. Kinmu mengakuinya dan menggantung sungai panjang di tubuhnya. Leluhur kedua, tunggu kabar saya. Leluhur kedua terbangun pada saat itu dan segera berkata, Bisnis itu masalah kecil. Jangan terlalu banyak berusaha untuk ini dan fokus pada kultivasi Anda. Biarkan mengumpulkan uang untuk orang lain. Kinmu menganggup dan berkata, Aku mengerti. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan beberapa koin emas Fengdu. Leluhur kedua, tolong serahkan ini kepada nenek moyang lainnya agar mereka bisa bertahan beberapa hari ini. Kaisar manusia Kin penuh perhatian. Kinmu mengucapkan selamat tinggal dan Dewa Cisiu mengirimnya ke batu batas dari dunia orang mati. Setelah melewati sini, tidak akan ada lagi api murni yang benar. Ambil saja kapalnya kembali. Kinmu mengucapkan terima kasih. Setelah berjalan keluar dari dunia orang mati yang hidup, tubuh jasmaninya kembali normal. Dia melambai kepada Dewa Cisiu yang membentangkan sayapnya untuk terbang. Dermaga itu di dekatnya, dan Kinmu memanggil satu-satunya perahu di lautan kabut. Kerangka Daois Lingjing mengarahkan kapal, membawanya, naga kilin, dan peti ke pantai yang berlawanan. Ketika mereka datang ke sana, Kinmu turun dari kapal dan mengeluarkan tiga koin emas untuk membayar ongkos. Taois Lingjing heran dan segera berkata, mereka bukan manusia sehingga tidak perlu membayar. Kinmu tersenyum dan berkata, Taois, bawa saja mereka. Daois Lingjing buru-buru menerima pembayarannya sebelum menyelidikinya. Kaisar manusia Kin melanda rejeki. Kinmu tertawa keras, aku akan menjadi kaya, penganut Tao, selamat tinggal. Taois Lingjing melihatnya dan menyimpan koin emas dengan benar sambil berpikir pada dirinya sendiri, beberapa ratus tahun lagi, dan saya akan dapat membeli rumah di Fengdu juga. Dewa Cisiu kembali ke ola Raja Kin dan melihat bahwa bangunan yang runtuh sudah kembali normal. Dewa Cisiu berjalan dengan hati-hati dan melihat Raja Yama berdiri di belakang ola, memandangi api di belakang pintu. Pengunjung dari Charefree Village, sangat menarik, Raja Yama tiba-tiba berkata. Meskipun dia tidak lahir di Charefree Village, garis keturunannya masih dari pendiri Kaisar. Dia luar biasa. Dari pertemuan singkat ini, aku benar-benar memiliki harapan besar untuknya. Jika ayahnya yang datang, harapanku mungkin jadilah besar, tetapi aku akan tetap menjadi putus asa sesudahnya. Namun sekarang, meskipun aku kecewa ketika dia datang pertama kali, antisipasi saya hanya akan tumbuh dan tumbuh. Dewa Cisiu tidak mengerti. Qin Master Sekte ini, Kaisar Manusia Qin, memiliki temperamen yang melompati semua tempat, jadi mengapa Raja Yama memegang harapan untuknya. Dia tinggal setengah hari di Fengdu dan mengalahkan semua Kaisar Manusia masa lalu, menghancurkan istana Master Sekte Zuyang, dan mengalahkan Master Sekte Iblis Surgawi masa lalu. Dia bahkan pergi memeras uang dari para guru kultus masa lalu dan meminta antara kehidupan dan kematian, berencana untuk menghubungkan dunia orang mati dan dunia orang hidup untuk melakukan bisnis. Bukankah ini main-main? Raja Yama berbalik dan berkata sambil tersenyum, Fengdu terlalu dingin dan ceria, jadi biarkan dia bermain gila dan beberapa perubahan tak terduga mungkin terjadi. Aku belum pernah melihat orang yang menarik dengan ide-ide seperti itu. Mungkin dia bisa mencapai apa yang orang lain tidak bisa. Lagipula, rahasia tentang dia tidak sesederhana yang dia pikirkan. Ini membuatku menantikannya lebih. Dewa Cisiu tercengang. Raja Yama benar-benar akan memungkinkan dia untuk menghubungkan Fengdu dengan dunia yang hidup baginya untuk melakukan bisnisnya. Raja Yama melambaikan tangannya dan tidak berbicara lagi. Meskipun matahari telah terbit, kegelapan menutupi Yowdu. Tidak ada langit, tidak ada daratan, tidak ada matahari, bulan, atau bintang. Xing'an melayang dalam kegelapan, tetapi pada saat itu, suara samar terdengar membangunkannya. Xing'an, bangun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.